Ya, teman-teman, selamat berjumpa dalam program Pola Hidup Sehat. Dan malam hari ini kita dengan Ibu Dr. Elisabeth Subrata. Selamat malam, Bu Dokter. Malam, Pak. Malam, Bapak-Ibu. Ya, Bu Dokter menulis buku yang judulnya Rahasia Umur Panjang. Tadinya saya mau menunda nih panggil Ibu nih. Tunggu Ibu umurnya 90. Bukunya berani, Bu. Karena yang lain kan misalnya resep sehat atau apa gitu ya. Rahasia Umur Panjang. Ini kalau Ibu nggak umur panjang, nggak terbukti, Bu. Betul. Itu penerbit. Tapi, teman-teman ya, saya 2009, kalau nggak salah, udah mulai rajin ikut seminarnya Ibu Dokter. Waktu saya, gula saya 400-an, HbA1C-nya 11,5. Dan seolah saya mulai mengejar, mengejar pelajarannya Ibu Dr. Tansyut Yen, Ibu Teresya Pohe, dan juga Ibu Elisabeth Subrata. Saya kejar pelajarannya, saya lakukan, dan puji Tuhan, 2010 saya bisa lepas obat. Nggak minum obat diabetes, nggak suntik insulin, dan gula yang 400-an, bisa sekitar 100-an. Waktu itu belum kenal olah nafas. Jadi, teman-teman, olah nafas bukan obat mujarak, dan bukan satu-satunya. Tapi, 2017, saya kambuh, karena pola hidupnya sudah nggak konsisten, seiring dengan membalik kembali ke pola hidup sehat, saya berolah nafas. Dan sekarang, kita gabung semua modul. Harusnya pelurunya banyak, harusnya sehat ya. Dulu nggak pakai olah nafas saja sembuh. Sekarang tambah olah nafas, olah hati, olah pikir. Nah, hari ini, olah menu menyambung pelajaran sebelumnya. Rahasia umur panjang, di mana ada banyak dibahas. Malam ini adalah Jus PS Blender. Di Jus atau di Blender. Saya langsung saja serahkan ke Ibu Elisabeth Subrata. Nanti kita ada waktu buat tanya-jawab. Silakan, Bu Dokter. Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Senang sekali ada bersama-sama dengan Saudara hari ini. Kita berbicara sesuatu yang di keseharian kita ya. Blending, mau ngeblend atau mau ngejuice? Mau minum jus atau mau minum smoothie? Gitu ya, kalau di blender lebih kental namanya smoothie. Kalau itu ya jus. Cuma kalau orang awam, kalau orang awam kayaknya disamain tuh ngomong jus sama smoothie ya. Kadang-kadang dia nggak ngerti pokoknya yang cairan, ada sayur, ada buah, bilangnya jus. Sebenarnya sangat-sangat berbeda. Nah, kita lihat dulu perbedaannya. Sekarang dulu ya. Lihat dari apanya dulu. Dari konsistensi. Bapak, Ibu, kalau konsistensi jus biasanya lebih encer ya. Lebih enak, betul ya. Karena cuma cairan yang diambil, seratnya di-remove. Seratnya ditiadakan, ngerti ya, sampai di sini ya. Itu jus, encer. Mahal juga tuh kalau dijual di luar 50-60 ribu ya. Gitu kan, seratnya dibuangin. Lalu kalau yang lebih kental sekali, dan ini biasanya orang nggak terlalu suka karena kental, tapi sebenarnya sih di dalamnya bisa diisi, karena sudah diisi macem-macem. Jadi lebih komplit itu namanya smoothie. Caranya dengan ngeblend, nge apa, pakai blender ya. Gitu. Banyak juga yang masih belum tahu beda alatnya. Kalau jus, ya pakainya juicer namanya ya. Yang namanya juicer, itu di ekstrak gitu. Dimasukin bonyok gitu ya. Anda lihat, mau wortel, mau apa, tapi terus ada satu tabung untuk ampasnya dibuang. Ya, itu namanya juicer. Enak sih, itu manis banget. Lalu, apa namanya, seperti minum sirup gitu ya. Nah, kalau blender itu semuanya dicemplungin. Nggak usah motong-motong. Semuanya cemplungin, jeburin semua. Gitu. Terus, tentu lebih irit mana? Lebih irit makan smoothie sebenarnya. Karena semuanya masuk. Kita makan ampasnya, makan fibernya betul ya. Lebih kenyang gitu kan. Kalau jus, ya lebih cepat lapar lagi. Gitu. Nah, sekarang gimana nih? Jadi, mana lebih baik kalau ditanya gitu kan? Lihat, lihat ininya. Lihat, apa namanya? Lihat tujuannya. Sebenarnya. Sebenarnya. Jadi, mengingat si jus, kalau bikin jus itu, ampasnya dibuang. Atau, kalau orang Sunda bilang perlu sayur, perlu bahan lebih banyak. Ya, betul ya. Karena ampasnya dibuangin tau. Dikumpulin cairannya. Jadi, lebih banyak. Bisa perbandingannya tuh satu kilo, lima kilo tuh. Lima kilo itu dengan kira-kira satu kilo dari yang kalau bikin pakai blender. Karena dibuang. Karena dibuang. Kira-kira ya. Jadi, dari segi harga, tentu kita tau jadi lebih mahal atau bahannya lebih banyak. Betul ya. Sampai sini nangkep ya. Semoga berjalan dengan ini, saudara bisa menangkap ya, Bapak Ibu. Karena banyak juga yang masih belum tau jus dengan smoothie disamain gitu ya. Lalu, apalagi yang membedakan adalah, tadi alat udah ya, lalu bahan. Tentu ini lebih banyak. Lalu konsistensi. Kalau jus lebih cair. Rasa lebih enak. Manis banget gitu ya. Kalau itu ada ampasnya kental-kental gitu kan. Karena segala macam kita bisa masukin. Kalau jadi blending. Kalau apa namanya. Blending ya. Lawan dari juicing ini. Eh, apa namanya. Beda dengan juicing ini. Nah, jadi gimana kira-kira. Kalau Bapak Ibu sampai di sini dulu ya. Kira-kira udah mulai kebayang. Kalau gitu kapan saya minum jus. Kapan saya minum smoothie dong. Kapan saya pakai blender. Kapan saya pakai juicer. Dari prosesnya kita tau. Karena dia memerlukan banyak sekali buah. Buah atau sayur gitu ya. Yang mau di jus. Biasanya buah dan sayur. Tentu dari situ kita tau. Karena memerlukan banyak. Berarti untuk kondisi yang agak kritis nih. Yang agak betul-betul memerlukan. Memerlukan nutrisi banyak. Nutriens banyak. Enzim banyak. Vitamin banyak. Mineral banyak. Begitu. Ya misalnya. Dia diare. Misalnya gak bisa makan keras. Gitu. Gak bisa mengunya. Betul. Agak mual. Aduh gak nafsu makan. Nah kira-kira ngerti ya. Daripada dia gak makan apa-apa. Atau kita menghindari infus. Ingat ya. Di kedokteran kita belajar. Selama pasien masih bisa makan. Jangan infus. Karena itu mempercepat kesembuhan. Lihat deh. Kalau sudah kena infus. Sonde. Kasian pasiennya. Rasanya udah down dia. Selama dia masih bisa cicipi makanan. Semangat hidupnya. Timbul lagi. Jadi kita di kedokteran. Di rumah sakit. Selalu usahakan. Untuk pasien tidak cepat-cepat infus. Tapi sekarang padahal semua gak mau repot. Kalau pasien udah penuh. Udah lah. Jadi pada bujuk-bujuk makan. Dapur juga repot. Udah. Tancep aja infus. Tapi sebenarnya bagi pasien sendiri. Akan lebih mempercepat kesembuhan. Kalau dia bisa mencicipi. Makanan. Jadi ingat-ingat ya. Nanti kalau punya keluarga. Keluarga. Orang tua. Anak. Dan sebagainya. Usahakan. Sebisa mungkin. Gitu. Bahkan kalau diare aja. Juga begitu. Biarin aja dia diare. Keluar. Masukin lagi. Betul ya. Dia keluar lagi. Masukin lagi. Dua hari aja. Nanti dia sembuh sendiri. Karena toksinnya udah dikuras habis. Jangan cepat-cepat kasih imodium. Kasih apa namanya. Buat mampetin tuh. Kalau orang awam dimampetin. Nah. Toksinnya gak bisa keluar. Muter-muter di usus. Dia kembung deh. Biarinin. Gitu. Minum lagi. Nah. Nah. Di sini nih. Kira-kira. Kita perlu bisa jus. Gitu ya. Karena perlu sekali dia nutrisi yang tinggi. Untuk keadaan pasien yang memprihatinkan. Yang betul-betul gak bisa makan. Kita kasih itu. Kecuali dia muntah. Agak susah nih kalau muntah. Ya. Infusnya habis gimana. Masuk muntah. Gitu ya. Nah. Di keseharian. Untuk lifestyle. Untuk general. Tentu kita lebih baik makan smoothie. Sebenarnya. Karena kita dapet semua. Dapet fiber. Ingat. Nutrisi itu. Fitokimia. Dan sebagainya itu. Banyak sekali di pulp. Di kulit. Gitu ya. Di keseluruhan ciptaan Tuhan ini. Jadi better. Tidak dibuang. Gitu ya. Kecuali keadaan sangat mendesak. Yang peran sakit. Yang kronis. Yang benar-benar dia perlu asupan. Nutrisi. Gitu. Bukan soal biaya saja. Sebenarnya. Kalau jus itu. Tapi. Biaya kan tadi buahnya juga banyak banget. Gitu ya. Hampasnya dibuang. Tapi juga. Adalah. Gula yang tinggi. Gitu. Lama-lama. Kalau short term. Sekali-sekali daripada minum sirup. Aku. Karena saudara. Suka ngomong gitu. Daripada gue. Minum sirup. Daripada minum yang lain. Minum soft drink. Ya better. Minum jus lah. Gitu. Enak kan dingin gitu ya. Manis gitu. Ya. Cara berpikir situ. Situ benar sih. Tapi. Jangan juga long term use. Regularly. Terus kita minum itu terus. Lama-lama. Dia karena fibernya dibuang. Jadi. Gulanya. Fructosanya itu cepat sekali diserap oleh usus. Masuk bloodstream. Masuk aliran darah. Tinggi cepat sekali. Ke puncak. Tapi turunnya juga cepat banget. Nah disini yang ini kurang baik sebenarnya. Karena waktu dia naik itu enak. Rasa kita happy. Happy-happy banget gitu. Seneng. Tapi waktu dia juga turunnya dropnya cepat. Disitu kita agak gelisah. Bahkan konon mempengaruhi satu. Keluarnya satu hormon-hormon kortisol. Jadi stres. Waktu gulanya turun sekali itu. Ya. Coba perhatikan ini. Baik-baik gitu ya. Jadi bukan soal biaya saja. Bukan soal. Itu tadi juga adalah. Apa namanya. Fructosa. Gula yang tinggi. Sedangkan kalau kita ngeblend. Pakai blender. Itu ampasnya ikut. Anda orang-orang sebutnya ampas. Kalau kita di kedokan sebutnya fiber. Seratnya ikut. Nah gula yang tinggi pada buah. Terutama mangga. Nanti saya kasih lihat. Kita lihat. Jangan lihat manis. Enggaknya aja. Lihat glycemic index. Nanti saya tayangkan itu. Lihat glycemic index. Kalau indeksnya sampai 80-an. Batasnya kan 55 ya. 55-60. 80-an. Misalnya mangga. 85 gitu kan. Ya. Jangan di blender. Eh jangan di juice. Nanti tinggi banget. Kalau di blender. Dicampur yang lain. Jadi ada seratnya. Dia naiknya pelan-pelan. Ya karena glycemic indexnya 85 tuh mangga. Pineapple juga 66-70. Apa tuh? Nanas. Agaknya jadi pada seneng. Nanas madu. Nanas madu. Gitu. Bisa bayangin kalau anda juice. Tinggi kan kayak minum air gula. Gitu. Lebih parah lagi. Nggak ngerti. Wah juice-juice. Tapi bukan real juice dari real fruit. Dari buah yang betulan. Yang dijual-jual yang murah. Sirup gitu. Sirup rasa jeruk. Sirup rasa mangga. Tapi si tukang jualnya bilangnya juice. Saya ada satu pasien. Satu case. Satu pasiennya. Ini lagi covid mengenaskan banget deh. Saudara. Aduh. Nggak pernah check up orang ini. Nggak ada yang tahu. Dia sendiri tahu. Barangkali. Tapi dia ignore. Waktu delta ya. Kemarin ini. Jadi. Nggak bisa makan toh. Bisanya cuma minum juice enak. Juice jeruk beli di toko kecil. Gitu. Tapi dia pikir. Oh katanya orang covid. Mesti banyak minum juice. Juice buah. Tapi dia bener-bener nggak ngerti. Padahal dia sarjana loh. Dia nggak ngerti. Dia beli juice-juice jeruk biasa gitu. Yang murah. Kan si tukang jualnya namanya juice. Bilangnya. Tapi semua itu sirup jeruk. Gula yang dikasih aroma jeruk. Nah. Naiklah. Sampai tinggi sekali tujuh ratusan. Gulanya ya. Jadi nggak ketolong. Saudara. Karena tinggi sekali gulanya. Karena dia nggak bisa makan. Waktu itu dia pikir juice menolong. Daripada nggak bisa makan. Atau banyak nutrisinya. Nah ini lain lagi ya. Jadi kalau minum juice. Bener-bener dalam keadaan darurat. Saudara mesti dari fresh fruit. Dari real fruit. Gitu ya. Dari real vegetables. Kalau itu veggies ya. Misalnya gitu. Jadi jangan dari. Apa yang aroma itu yang tukang jual. Bilang gitu ya. Jadi jangan percaya terus sama penjual juga. Lihat dari harganya sih. Kalau harganya itu memang murah. Kalau yang real. Betul-betul fruit. Tuh mahal tuh. Anda minum cuma 300 cc. Atau paling banyak 500 cc. Dia udah 60 ribu. Ya karena dia pakai buahnya banyak. Gitu ya. Oke. Kita kembali sekarang kepada blender. Jadi ini kita lagi cerita yang real. Yang betul-betul buah ya. Jadi saya nggak lagi cerita yang dibuat nih. Yang rasa jeruk. Rasa mangga. Rasa manas. Dan seterusnya. Oke. Kita kembali kepada blender. Kepada kalau kita makan smoothie. Nah smoothie keuntungannya. Saudara bisa. Bapak Ibu bisa masukin. Macam-macam. Jadi nanti saya kasih contoh ya. Smoothie yang ada di USB saya. Perbandingannya. Bisa buah dan sayur bisa 40-60. Bagi permulaan mungkin 30-70%. Bagi yang permulaan itu. Nggak gitu. Kuat kan. Aduh. Bau langu ya. Makan hijau-hijau nih. Makan caisim. Makan kale. Gitu ya. Kale ya. Bukan cake. Kale. K-A-L-E. Cake itu cake kue. Nah makan kale. Kale. Aduh. Nggak enak nih. Gitu. Nah yaudah. Sayurnya 30% aja masukin. 70%-nya fruits. Ya saya pernah cerita rasanya di sesi pertama. Nggak usah takut bu. Pak. Kalau pahit. Terutama laki-laki nih. Kalau dia pahit. Bitter taste. Ketemuin aja sama sour taste. Ketemuin aja dengan rasa asam. Jadi Anda makan kale. Makan bayam. Misalnya makan apa lagi. Makan caisim. Misalnya gitu ya. Arugula lebih gawat lagi tuh. Dari Australia tuh pahit banget. Gitu. Ketemuin aja asam. Ketemuin aja asam. Either lemon. Bisa kiwi hijau yang asam. Atau berries. Beri-berian. Strawberry. Cranberry. Begitu ya. Itu agak asam. Itu udah mulai netral rasanya. Nah 30%. 70%. Nah manisnya. Tambahin. Misalnya. Lagi musim manga nih. Mangga berapa potong. Gitu ya. Saya ingat Pak Jarot pernah cerita. Kalau saya belanja ke supermarket. Belinya satu macam buah. Cuman dua. Tapi banyak itemnya. Nah itu bagus. Makin bervariasi makin bagus. Gitu ya. Tiap hari diganti-ganti. Jadi rainbow color. Nah boleh masukin macam-macam gitu. Kira-kira perbandingnya 30-70. Bagi permulaan. Tapi kalau sudah bisa beradaptasi dengan rasa sayur yang kurang enak dan langu. Bisa 40 sayur. 40% sayur. 60%nya buah. Kalau sudah bisa adaptasi lagi. 50% sayur. 50% buah. Gak usah takut gak enak. Berjalan dengan waktu. Itu akan jadi habit. Sekali lagi. Adalah. Supaya kita memperoleh nutris. Vitamin. Mineral. Terutamanya antioksidan mungkin lebih tepatnya. Kalau kita bicara blending dan juicing hari ini. Kita lebih bicara antioksidan. Karena as we age. Semakin kita tua nih. Kadar antioksidan kita udah makin turun. Jadi bapak ibu yang udah di atas umurnya 40-50 udah mesti berubah. Sekarang yang kita pikirkan adalah antioksidan. Karena kadar antioksidan kita udah turun sekali. Dan tubuh kita gak bisa bikin vitamin lho. Vitamin cuma bisa diambil dari luar. Jadi sudah mulai bertobat. Sejak itu kita lebih menyukai ini. Anda bilang lapar. Gak makan nasi? Enggak. Kalau Anda makannya di blend. Jadinya smoothie tadi. Pakainya blender. Kenyang. Karena ada fiber. Vitamin mineralnya juga masih utuh. Begitu kan. Jalur. Kalau vitamin mineral masih utuh. Tubuh kita gak rewel. Gak lapar terus. Lapar terus. Gitu enggak. Karena tubuh bilang cukup deh. Aku sudah punya vitamin-vitamin mineral. Yang penting untuk membuatkan kamu energi. Crab cycle ya. Siklus krab. Gitu kan. Jadi harus ada itu. Ada vitamin. B terutama. Mineral. Udah gak rewel. Kita gak akan lapar lagi. Laper lagi. Kalau lapar namanya lapar emosi. Ada dua macam lapar. Laper emosi. Sama lapar beneran. Laper fisik. Kita lebih banyak lapar. Laper apa nih? Bapak Ibu. Lebih banyak lapar emosi. Ih emosi ya. Aku punya uang. Itu enak bener tuh jual itu. Gak lapar juga jadi lapar. Padahal tubuh kita lagi gak butuh. Itu emosi itu. Nah ini yang kita harus kalahkan. Kalau lapar fisik. Bener-bener lapar. Karena tubuh lagi teriak. Hei cepetan kamu makan. Cari vitamin, mineral. Aku mesti buatin kamu energi. Untuk kamu bisa mikir. Untuk kerja. Untuk sayang anak. Untuk sayang suami. Untuk istri. Dan cari uang. Dan seterusnya. Lalu dia bikinlah kita rasa lapar. Jadi lapar itu harap diterjemahkan dengan. Tubuh kita bukan lagi kurang jumlah makanan. Tapi kurang nutrients. Jadi cepet yang disambar duluan adalah. Sayur buah. Dalam bentuk. Nah kalau makan whole susah. Cuci-cuci. Dan udah bekel. Nanti kita ngomong di praktikalnya. Di acara diskusi. Bagaimana melakukan itu di keseharian. Sehari bisa. Kalau Anda bawa ke mobil. Blend smoothie ini. Yang bikin kenyang ini. Waktu Anda meeting telat. Selesai meetingnya. Tubuh kita udah mulai keleyang-keleyang. Anda tinggal sedot. Sebenarnya. Tinggal minum. Kita bisa lanjutkan lagi meeting dan seterusnya. Tanpa tubuh kita kekurangan. Gitu ya kira-kira. Jadi praktis sekali. Oke. Jadi sampai saat ini. Saudara udah mulai agak jelas penggunaannya. Nanti kita bicara dalam diskusi. Minimum. Kita makan. Tergantung nih. Mau jadikan dia untuk detox. Atau mau jadikan dia untuk meal replacement. Mengganti makan. Kalau saudara lagi pengen diet. Kurusin berat badan. Atau ingin nambah antioksidan. Ya jadi meal replacement gak apa-apa. Untuk satu kurun waktu tertentu. Ingat. Daniel ya. Kalau di kitab suci orang Kristen itu. Ada yang namanya kasus Daniel. Gitu kan. Waktu dia mesti artiin mimpi raja. Dia perlu energi. Dia perlu. Apa namanya. Kepandayan. Dia putuskan. Dia gak makan makanan raja. Yang penuh dengan lemak. Penuh gula. Penuh. Ya. Babi-babi. Daging-daging. Yang enak-enak ada. Tapi dia hanya pilih. Apa. Sayur buah. Gitu. Dan lebih lengkapnya. Pulse. P-U-L-S-E. Ya kita pernah bahas dulu. Biji-biji termasuk beans. Kacang merah. Kacang ijo. Buncis. Dan seterusnya gitu ya. Itu adalah protein. Dan. Diceritakan disitu. Sepuluh hari saja. Dia look healthier. Dia tampak lebih sehat. Dia better nourished. Dia bergisi banget. Dan sepuluh kali lebih cerdas. Dari para ahli mimpi yang lain. Pengarti mimpi lain. Jadi menarik makanan ini memang bikin cerdas. Nanti saudara ikuti ini. Jadi kalau mau meal replacement bisa. Jadi. Bangun tidur. Kita minumnya. Bukan makan nasi uduk. Bukan makan bakmi ayam. Makan nasi kuning. Nanteng opor. Kue tiaw sirem. Bubur ayam. Bangun tidur. Mahinum lemon. Satu. Cepat-cepat ya. Setelah yang kecil. Satu. Disquise dengan segelas air gitu. Minum. Lalu. Satu jam kemudian. Anda terus bikin smoothie. Karena abis minum lemon. Bikin smoothie ini. Ya. Masukin misalnya apa. Chaisim. Yang orang awam tahu gitu ya. Atau. Letus. Gitu. Satu cup. Dua cup. Boleh. Nanti ada gambarnya. Lalu. Saudara. Abis gitu. Kan gak enak. Kasih air ya. Mau air kelapa. Boleh. Tambah nutrisi. Tapi kalau lagi turunin berat badan. Ngeblendnya. Jangan pakai air kelapa. Nah ini salah satu beda. Blending. Dengan juicing ya. Kalau blending kan memerlukan. Media. Liquid ya. Cairan. Mau air kelapa. Bisa. Gitu ya. Mau air apa. Saya sih sering seduhin air daun Afrika. Daun sirsak. Gitu. Saya bikin aja. Seduhin air panas. Nanti airnya diambil untuk ngeblend. Supaya dapet hasil dari daun moringa. Misalnya gitu. Enak sekali kalau blending ini. Kita bisa. Apa namanya. Bisa bikin bervariasi. Sehingga satu. Satu minuman kita smoothie itu bisa. Saya punya resep. Sampai 23 item. Dimasukin semua dengan berbagai fungsinya. Ya. Mau buah. Kalau di tayangan cancer saya tuh. The top 12 cancer fighting and preventing food. Itu udah 12. Tapi sebenarnya dengan chia seed. Dengan macem-macem. Kita masukin. Dengan nuts. Bisa sampai 20-an. Menarik sekali. Jadi kita dapat berbagai nutrisi. Gitu ya. Nah. Jadi. Sekarang. Kita udah dapet. Itu praktis gitu. Jadi jam 7 minum itu. Jadi ganti makan pagi ya. Banyak sekali yang blending ini. Jadinya smoothie ini. Untuk ganti makan pagi. Apalagi sekarang udah gak work from home ya Bapak Ibu. Udah mulai lagi ke kantor. Aduh. Nungga keburu nih. Masak jangan takut. Anda siapin aja dari malam. Nanti ada resepnya. Saudara kalau mau lihat di sini ya. Untuk 10 hari. Disiapin aja dari malam. Masukin freezer. Dikantong-kantongin. Berapa gram. Berapa gram gitu. Atau berapa biji. Berapa cup. Berapa cup. Kalau dikulkasin. Eh di freezer. Freezer. Di freezer tuh enak banget. Bahkan. Jeruk. Kalau di freezerin itu. Konon vitamin C nya tambah tinggi loh. Menarik ya. Selain. Waktu kita ngeblend nanti. Kan dibut panas loh. Nanti nutrisi kurang. Lah kan dimasukin freezer. Ditambah smoothie nya enak. Icy. Ada lagi yang bilang. Ih pagi-pagi makan itu sakit perut. Ih itu kan kata nenek moyang kita. Kalau pagi-pagi makan ini sakit perut. Saya puluhan tahun makan gitu. Nggak kenapa tuh. Dan menambah energi gitu ya. Jadi pagi minum itu aja. Cepat. Dari malam dibikin tinggal twing. Blending gitu kan. Cucinya juga blender. Gampang loh. Bapak ibu betul ya. Cucinya ada yang malah self. Self. Rinsing. Ngebersihin sendiri. Gitu kan langsung masukin baking soda. Putar lagi mesinnya. Kan ada tuh yang untuk membersihkan sendiri kan. Betul ya. Cepat. Lain kalau juicer nih Bapak ibu. Juicing. Kalau juicing. Waduh. Alatnya diperetelin satu-satu. Betul ya. Ngerti ya. Yang juicer tau kan. Buka dulu ini. Part ini. Part ini. Nah lu telat ke kantor. Mau direndam sampai sore. Gimana masa rendam itu sampai sore. Gitu. Itu kira-kira ya bedanya ya. Lagian pagi. Jangan dong. Perutnya kosong. Jangan diisi juice. Nanti kadar gulanya langsung naik. Gitu kan. Jangan. Gitu. Jadi pagi-pagi. Jadi jangan juicing. Better. Anda minumnya smoothie. Gitu ya. Nah. Bersihin alatnya juga cepat. Gitu kan. Lalu biar pergi ke kantor. Nah. Kan. Blender itu biasanya isinya berapa. 1,8 liter ya. Atau ada yang 1,8. Belinya yang besar ya. Jangan yang kecil. Karena 1,8 itu. Bapak ibu bisa bagi 4 tuh. 4 gelas. Bisa bagi 4 gelas. Nah. Bisa 3 gelas juga. Tergantung maunya. Jadi untuk snack jam 10 aja di kantor. Anda sudah punya. Pakaiin aja gelas yang vakum. Apa tuh namanya. Yang kedap udara. Masukin aja di mobil. Atau itu beli ice box. Atau cooler box. Gitu kan. Tetap dingin tuh. Gitu. Nanti buka itu. Daripada. Nanti snackingnya. Anda beli pisang goreng. Cake. Bolo. Saudara. Kan udah cerita. Pak Cang. Aduh itu ampun deh. Mendingan cake. Mendingan kale. Daripada cake. Gitu kan. Kale. Bikinnya dari kale ya smoothie. Jangan cake gitu. Nah jam 10 udah bisa. Kalau Anda jadinya 3. Waduh. Meetingnya terlambat nih. Saya belum bisa selesai. Tapi udah. Tubuhnya udah nyariin lagi. Gitu kan. Tiap 3 jam atau 4 jam. Ini bagusnya. Anda cepat-cepat minum itu dulu. Sebelum lunch. Sebelum lunch. Nah kalau begini nanti lunchnya juga gak rakus. Rakus ngerti ya. Wah telat meeting. Eh telat meetingnya terlambat. Selesainya balas dendam. Makannya banyak banget. Gawat deh. Belum selesai usai kantor. Kita udah ini anak-anak tuh. Kesian yang sekolah. Hilang produktivitasnya. Jadi half an hour before lunch. Minum lagi ini sebenarnya. Jadi lunchnya gak banyak. Dan satisfy. Kita kenyang. Yang paling penting seger. Seger banget. Seharian rasanya kerja gak capek-capek tuh. Cobain. Padahal minumnya itu. Karena penuh sekali dengan nutrisi. Vitamin. Mineral. Enzim. Antioxidan. Dan fitokimia. Kan udah sering denger ya. Yang buat anti-canser. Turunin darah tinggi. Blood pressure ya. Dan seterusnya. Nah itu aja. Jadi satu blender itu bisa untuk tiga kali tuh. Tiga kali 350. Saya mau jadikan empat juga bisa. Jadi untuk snack sore. Jam tiga. Kalau saya sih empat. Gitu. Setiap hari gitu ya. Empat kali 350. Jadi satu orang satu blender. Kalau di rumah saya ada empat orang. Satu orang satu blender bagi empat. Gitu. Tiap tiga jam. Empat jam. Menarik ya. Kira-kira kayak kita. Nanti ya. Kita ngobrol lagi. Kita jawab. Saudara. Saya gak tahu nih. Saudara bisa nangkep atau enggak. Ada gambarnya gak bu dokter? Oke. Yuk kita masuk ke gambar. Yuk. Kita lihat dulu ya. Sekarang slide powerpoint nomor satu. Denise. Kita lihat ini dulu. Eh nomor dua. Yang juicing. Nah ini ya. Saya ulang sedikit. More concentrated amounts of juicing tadi ya. Lebih banyak sekali vitamin memang yang kita bisa dapatkan. Ya. Tapi ingat ada more sugar. Gitu. Ya. Yang pernah ada yang hitung. Hampir sama. Seperti kadar di soda katanya. Di apa namanya minuman soda itu ya. Soft drink. Ya. Jadi hati-hati. Padahal. Dan fibernya hilang. Padahal fiber itu penting untuk kontrol gula darah. Untuk mengurangi resiko dari serangan jantung. Oke. Ini juicing. Sekarang blending. Blended fruits and vegetables retain all their fiber. Kata utamanya fiber. Untuk. Apa namanya. Healthy digestion tadi ya. Karena. Ini akan justru membuat. Akhirnya. Kita lebih energi. Ya. Nanti saya akan kasih lihat setelah ini. Fungsi dari fiber ini. Coba. Lihat berikutnya lagi dulu. Ya. Nah. Ini dia. Fiber itu yang berguna sekali. Untuk kasih makan mikrobiom. Ya. Yang tadi itu ada kaki-kakinya itu. Yang pink itu. Untuk kasih makan mikrobiom ini. Ya. Fiber dari sayur tadi. Yang dibuang. Kalau bikin jus itu dibuang. Padahal ini perlu sekali. Untuk kasih makan ini. Untuk dia bikin short chain fatty acid. Short chain fatty acid ini. Yang akan tembus blood brain barrier. Membuat kita cerdas. Yang membuat tadi Daniel itu cerdas. Postbiotik namanya. Kita pernah bahas dulu. Postbiotik. Short chain fatty acid ini. Banyak seluruh fungsinya. Untuk immune system. Dan sebagainya itu. Ada di diri khusus. Kalau di zaman covid ini. Short chain fatty acid. Dari khusus ini. Akan dikirim ke paru. Kalau dia menyerang paru. Dia akan jadi fighter. Jadi fiber. Jangan ignore fiber. Jadi jangan dibuang. Sebisa mungkin. Karena fiber itu. Adalah prebiotik. Yang memberi makan mikrobiom. Probiotik. Sehingga menjadi postbiotik. Ya. Oke. Kita lewatkan ini. Kita pernah bahas dulu. Dan sering dibahas. Ini dia. Saya ulang sedikit aja. Ya. Jadi. Oh. Di kacang merah juga banyak sekali. Nah ini yang jadi fighter. Ya. Yang menolong kita jadi pelindung. Fiber di dalam ini. Memberi makan si. Si pahlawan ini. Fighter ini. Adalah namanya probiotik. Slide berikut. Jadi. Ini fungsinya blending. Ya. Kalau blender kita makan smoothie. Nah ini. Kalau kita gak mau makan. Nah dia rest in peace deh. Si mikrobiom yang begitu banyak. Di usus kita. Mati. Kelaparan. Karena gak ada fiber. Nah kalau dia mati. Padahal 70% imun sistem kita ada di usus. Ususnya gak bisa berfungsi untuk bikin imun sistem. Padahal pada pasien kanker perlu sekali imun sistem. Ya. Untuk melawan cancer cells-nya. Jadi. Lebih baik makan ada fiber. Ya. Slide. Kita lihat. Ini dia jumlahnya 39 triliun. Mikrobiom. Ya. Lalu kita lihat. Sudah saya pernah tayangkan ini. Ini rumusnya. Jadi yang kita. Sasarannya kita mau dapat short chain fatty acid. Ya. Penting sekali untuk imun sistem. Ya. Jadi. Fiber itu adalah prebiotiknya. Jangan ketuker ya. Jadi anda percuma makan probiotik juga. Kalau gak mau makan fiber probiotiknya udah beli mahal-mahal supplementnya. Tapi. Mati. Nanti rest in peace. Kalau gak ada fiber. Ingat itu selalu. Ya. Padahal ini yang dibutuhkan untuk imun sistem nanti. Ya. Kita lihat lagi. Slide berikut. Itu ya. Yang ada di brokoli dan sebagainya. Ya. Nanti kita akan bicara. Cuma mengenai brokoli ya. Mengenai cruciferous vegetables. Nanti kita mesti ingat. Ini harus dimasak sih sebenarnya. Nanti kalau mau blend. Ya. Dimasak. Nanti masak kayak gimana. Nanti kita lihat slide-nya dulu. Ya. Ya. Padahal. Usus kita harus sehat. Oleh karena fiber ini. Oleh karena enzim yang ada di sayur buah ini. Karena all disease sebenarnya begins in the gut. Kata Bapak Ilmu Kedokteran kita. Ya. Jadi. Patut sekali kita kejar ini. Untuk usus kita sehat. Fiber. Enzim. Yang ada di banyak sayur buah. Vitamin mineral. Ya. Itu adalah untuk kesehatan usus kita. Ya. Nah. Tentu tadi saya bilang. Ini yang jadi masalah sekarang. Kalau kita bicara blending. Bicara juicing. Saudara yang jadi masalah adalah orang itu makannya itu. Aja. Brokoli. Brokoli. Aja. Semangka. Semangka. Aja. Padahal. Ini sering dibahas ya. Di sebelumnya saya lihat. Harus rainbow color. Karena masing-masing color itu Tuhan punya maksud. Gitu. Untuk apa. Ya. Nanti Anda pelajari sendiri. Saya nggak mau bertahan lama di sini. Karena ini sering dibahas. Tapi untuk refresh kita aja. Bahwa banyak sekali harapan. Bahwa makanan itu jadi obat. Hanya nanti kan menyediakannya harus benar. Betul ya. Apakah juicing. Apakah blending. Seperti hari ini kita bisa ngomong. Yang kita sedang bicarakan. Atau saudara itu dimasak. Dan seterusnya. Gitu ya. Dan bagaimana memasaknya juga. Karena kalau nggak. Itu semuanya fitokimianya hilang. Di kopen yang ada di semangka. Ada di tomat. Gone. Beta karotene yang ada di pumpkin. Yang ada di carrot. Gone. Ketika Anda memasaknya dengan air mendidih. Didih. Lalu dengan berasap-asap. Itu hilang. Nggak ada lagi nutrisinya. Ya. Termasuk vitamin C yang ada di lemon. Folat yang ada di sayuran hijau. Dan kalsium. Jadi ada kalsiumnya juga ada. Udah ada di sayuran hijau. Indol dan lutein. Juga banyak sekali. Al-sufit dan seterusnya. Antosianin yang anti-kanser. Lalu resveratrol yang paling penting lagi juga. Apalagi masih di pandemi ini. Ya. Karena. Itu adalah juga penting sekali untuk imun sistem. Selain untuk brain health dan anti-kanser. Dan untuk jantung kita. Nah. Paling bawah. Fiber. Boost. Digestion. And weight loss. Remove. Carcinogen. Jadi yang membuat buang carcinogen itu adalah fiber. Yang sudah kecemblung di usus kita. Itu ya. Dia seperti dia yang absorb. Itu untuk dibuang. Di kloset. Gitu ya. Carcinogen itu. Justru perlu fiber. Begitu. Dan kalau terutama estrogen. Estrogen itu didesain oleh Tuhan. Yang kalau kelebihan menyebabkan breast cancer. Itu didesain oleh Tuhan. Hanya diekskresi melalui BAB. Buang air besar. Jadi. Kalau kita gak ada fiber. Kita kurang. BABnya gak sentar sekali. Sekali juga gak lampias. Gitu ya. Gak full. Begitu. Nah estrogennya diserap ulang. Nah itu memicu kanker. Jadi dari sini kita lihat bahwa fiber itu penting sekali. Bahwa itu adalah serat yang betul-betul membantu membersihkan usus kita. Ya. Jadi ingat itu. Jadi kalau kita lihat di sini. Di keseharian kita. Kita perlu sekali makan smoothie. Ketimbang saudara makan jus-jus. Gitu. Kecuali sekali lagi tadi saya bilang darurat. Gitu ya. Anda perlu banyak sekali cairan dari brokoli. Dan seterusnya. Gitu. Oke. Kita lewatkan lagi. Nanti kita tarik panjang dalam diskusi. Ini yang saya bilang bahwa Anda kalau mau nge-jus agak aman. Kalau Anda jusnya lepas dari fiber ya. Lepas dari gak banyak gula. Kalau sayuran. Karena sayuran glycemic indexnya rendah semua tuh. Tapi kalau carrot. Carrot yang cook ya. Kalau carrot yang biasa itu agak tinggi. Jadi kalau carrot memang juga sebenarnya yang terbaik sih cook. Sebenarnya makannya. Gitu ya. Nanti saya cerita. Kenapa bisa begitu. Nanti kita bicara ya di diskusi. Nah. Jadi kalau Anda mau makan sayur banyak. Ya Anda bisa jus dengan rasa aman dari kadar gula. Tapi tetap Anda kehilangan fiber. Tapi bisa dapat nutrients yang banyak dari sayuran ini. Ya kalau keadaan kita kritis. Ya pada penyakit yang sudah kronis sekali. Slide berikut. Kita akan lihat. Jadi 56 sampai 60an ya. Batasnya. Glycemic index ya. Ini semua aman. Polong-polongan dan sebagainya. Itu juga cuma di bawah. Di bawah 55 jadi aman. Sudah makan ini Anda dapat fiber. Tapi juga gak menimbulkan gula yang tinggi. Begitu. Dan dengan sat yang baiknya yang banyak sekali. Yang jadi obat ya. Ya kita lihat lagi. Sekarang buah. Yang ini jadi perhatian. Saudara gak bisa. Senangnya manggal. Ya siapa yang gak senang manggal. Manis. Ya. 56. Pineapple aja. 66 tuh nanas. Watermelon 72. Ya. Grape masih aman. Masih 46. Tapi yang ada bijinya. Makan dengan kulitnya. Bukan grape yang tanpa biji. Itu manisnya kebangetan. Ya. Dan bijinya itu yang adalah resveratrol. Tadi. Nah kalau di blender. Blender aja. Semua dengan bijinya. Gak problem. Jadi agar Anda makan ekstrak biji anggur. Seolah-olah makan biji anggur. Gitu ya. Lalu banana aja masih 5-4. Ya. Peach. Apple paling aman. Dan grapefruit. Sebenarnya. Apple harus selalu ada sih. Sebenarnya ya. Apple ini. Nah. Diputer dengan rainbow color. Setiap hari kita jadi menu. Sesuatu menu makanan kita. Makan smoothie ini. Kan banyak sekali Tuhan ciptakan. Fruits and vegetables. Ya. Kita lihat lagi. Sebentar. Sebelum kita tanya jawab. Ya. Kalau ini yang dari karbohidrat ya. Jadi kalau makan roll oat. Anda makan roll oatmeal yang. Jangan yang instant. Tapi yang instant tuh 87. Tinggi. Ya. Jadi makan oat bagus. Tapi jangan instant. 87. Tapi roll oat. Itu cuma 55. Sebenarnya roll oat tuh yang gede-gede. Ya. Itu 55. Gitu kan. Jadi Anda pilih yang roll oat. Rendem dari malam. Pun Anda kalau mau masukin ke smoothie. Bisa ini. Untuk fibernya. Gitu. Jadi bisa segala macam kita masukin di smoothie. Gitu ya. Oke. Lalu. Saya rasa ini udah cukup jelas. Dan sering kita bahas. Nanti kalau nggak jelas. Saya buka lagi ini. Karena saya dipesankan mau lebih banyak tanya jawab malam ini. Nah ini adalah antioksidan yang tinggi sekali yang saya pernah kasih resepnya dulu ya. Bahwa mau bikin ngeblend pakai ini kalau bubuknya jangan tapi cairannya nggak apa-apa. Jadi kunyit dengan ginger, dengan black pepper. Di apa namanya, diseduh dulu. Diseduh air panas aja nggak apa-apa. Endapannya residunya jangan ya. Residunya jangan. Diambil. Lalu kita bisa pakai untuk blend. Untuk blending. Jadi bukan air putih. Kenapa? Karena kita lagi mau kejar turmeric anti-inflamasi dari turmeric. Gitu. Kalau Anda masukin batangnya nggak terlalu baik bersama dengan sayur. Tapi kalau cairannya, dibikin cairan dulu water seperti ini. Encer. Itu nggak apa-apa. Untuk menambah anti-inflamasi. Gitu ya. Jadi cuma satu sendok makan yang powder. Satu sendok makan jahe. Satu sendok makan kunyit. Lalu kasih black pepper. Harus ya. Ini temenan. Black peppernya cuma satu cubit. Gitu. Seduh air panas. Nah. Itu bisa dimasukin di smoothie kit untuk waktu di blender kita. Kalau Anda mau makan ini aja. Anda tinggal tambahin. Ntar udah anget. Tambahin lemon. Tambahin stevia. Jangan gula pasir ya. Kita lagi musuhan sama gula nih. Tuhan kasih penggantinya banyak. Gitu. Kalau nggak ada masalah. Ya. Sekali-kali kasih madu boleh. Itu ini enak sekali. Ini musim hujan. Anda bisa minum panas. Anget. Itu kalau di musim panas. Anda masukin kulkas. Nah. Ini bisa dipakai untuk ngeblend. Jadi makanya di dalam satu smoothie kita. Begitu banyak sat yang bisa kita pakai. Ya. Slide berikut. Kita lihat. Ini contoh ya. Ini contoh aja. Misalnya. Anda makan. Tadi 40-60. Saya bilang gitu ya. Ini sih udah agak berat nih. Ini tiga. Ini tiga. Tiga macam. Tiga. Tiga cup dari kale. Dalam kurung saya tambahin light cooking. Mungkin di sini yang kita akan bahas. Karena saya lihat nggak terlalu banyak dibahas di grup ini. Di grup Pajaro tentang cooking ini. Light cooking. Harus dimasak apa nggak dimasak. Nanti saya mesti jelasin ini. Lalu spinach juga harus light cooking. Kita terusin dulu ini. Nanti saya jelasin kenapa. Light cooking. Apa itu maksud light cooking? Kale juga harus light cooking. Lalu kalau Anda mau dapat nutrisi banyak. Anda bisa pakai coconut water. Untuk ngeblendnya. Bukan air ya. Lalu tambahin tadi bioturmeric water. Untuk anti-inflamasinya. Lalu masuk apel. Lalu masuk kiwi. Ada satu setengah kak. Lalu masuk beris. Kalau begini kita nggak bisa mengelak. Udah kebayang. Enak banget ini. Ya kan? Rasa pahit dari kale. Sama bayam. Sama spinach. Itu nanti di neutralize oleh beri. Bitter taste. Ketemu sour taste. Lalu manisnya ada kiwi. Dan apple. Kalau masih kurang manis. Bisa tambah stevia. Jangan lupa tambahin fiber lagi. Flex it. Karena banyak komunitas kanker disini. Saya pakai flex it. Karena flex it adalah lignan. Yang adalah. Hampir evidence based. Untuk mengalahkan breast cancer. Ya. Oke. Lagi. Kita. Nah ini contohnya ya. Ini kira-kira ngebikinnya. Supaya saudara tahu. Kira-kira blender kayak apa. Ya. Kita puter video. Sayurnya cukup banyak dulu. Untuk. Ikut satu blender. Sayur di bawah ya. Supaya tidak terjepit. Ini air kelapa. Ini air kunyit. Tanpa residu ya. Ini flex it. Ini sendok makan. Ini beris. Nah ini blender. Go at the surface of process blending. Sangat aktif ya. Kalau Anda nggak pakai high speed blender. Bisa. Satu sampai tiga menit. Kalau pakai high speed blender. Bisa. Nggak sampai satu menit bisa. Bisa satu menit. Satu sampai tiga menit ya. Tergantung dari banyaknya. Supaya lebih halus. Gitu. Ya. Kalau yang nggak punya high speed blender. Ya. Saya pakai yang biasa. Yang bisa satu sampai tiga menit. Gitu ya. Nah. Ya. Oke. Oke. Lalu. Kita tanya jawab dulu. Barangkali Pak. Atau masih. Terima kasih Ibu dokter. Ini kita gedah sedikit. Sekitar lima menit. Dokter bisa istirahat. Saya mau undang Pak Hindra. Untuk sharing mengenai jus yang high speed. Pak Hindra. Silahkan Pak langsung ya. Saya spotlight. Selamat malam dokter. Selamat malam. Terima kasih. Tadi saya ilmunya banyak. Saya serap ya. Nah baik. Tanpa menyajakan waktu. Sekarang saya akan coba. Adakan video. Untuk demo blender. Dengan high speed ya. Jadi. Silahkan aja Eka. Langsung. Nanti baru saya komentarin. Jadi saya disini saya coba buat blender. Buahnya campur. Tapi. Karena banyak mengandung air. Saya gak pakai air. Jadi cukup dari buah. Sekarang saya akan buat disini. Blender buah. Buah yang saya pakai. Adalah. Jeruk. Ada pepaya. Ada apple. Dan. Nanti nanas. Ya. Saya mau pertunjukan dulu. Kasih tahu bahwa. Blender ini. Beda. Dengan blender biasa. Karena apa? Karena masak pisau nya. Ada enam. Ya. Dia punya. Fitcher atau gelasnya itu. Food grade. Food grade. Jadi aman. Ya. Untuk makanan atau minuman. Dan dibawahnya pun juga ada. Elemennya. Yang untuk pemanas. Dari stainless. Nah. Kenapa dibutuhkan masak pisau enam. Supaya hasilnya halus. Sehingga. Kita akan buktikan disini. Bahwa ini seratnya. Sudah halus sekali. Sehingga waktu kita minum. Kita tidak merasakan ampas lagi. Ya. Saya akan buktikan sekarang ya. Oke. Sekarang saya masukkan jeruk. Satu. Pepaya. Kemudian. Apple. Ada naras. Tambahkan lagi. Jahe. Oke. Nah. Sekarang. Saya tidak perlukan lagi. Air. Tetapi hanya cukup es batu. Supaya hasilnya rasanya enak sekali. Makanya saya tidak tambahkan air. Nah. Kita. Saya tambahkan saja disini. Peresan jeruk lemon. Ini bagus sekali. Untuk. Kesehatan kita. Oke. Sekarang. Saya akan. Nyalakan mesinnya. On off. Jus. Satu menit. Terima kasih. Tunggu. 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 selamat menikmati selamat menikmati kemudian kita tuang ya jadi kelihatan disini seratnya itu sudah halus sekali jadi nanti waktu diminum tetap masih ada serat memang di tenggolakan kita tidak terasa sudah tidak ada jadi sungguh luar biasa halus halus sekali ya itu dia seperti inilah nah ini kamu buktikan ya baik sekarang saya akan buktikan dibawah picture pun sudah tidak ada lagi sisa-sisa ya habis habis semuanya buah-buah lainnya jadi cukup sudah ya disini ada setelan sampai dua menit tapi untuk blender ini satu menit saja oke baik karena blender itu mempunyai saringan nah kalau kita perlukan untuk jus seperti tadi dokter Elizabeth bilang gak gampang sekali jadi tinggal masukin aja saringannya ke dalam nah jadi fungsinya jus ya kita lihat ya penagaannya ya silahkan Eka yang kedua videonya yang untuk jus yang kali ini saya buat sayuran saya coba jus aneka macam sayuran nah ini saya membuat satu minuman atau jus yang kebanyakan untuk orang diabetes ini sangat berguna ya pertama saya pasang saringannya karena untuk sayuran tersebut tidak semuanya kita makan jadi disaring agar supaya perut kita jangan merasa kembung disini ada kacang panjang ada ada wortel ada pare ya semuanya bahan saya masukkan ke dalam blender ini kemudian saya beri air 100 cc nah supaya sayurannya itu tidak panas atau vitaminnya tidak rusak saya beri es batu kemudian tutup lalu setiakan tokat kemudian tekan tombol on off jus start sudah jumpa setiakan kemudian peraturan kemudian yang sepat seperti pada ada seperti yang seperti sudah selamat menikmati 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 Kita nyalakan, langsung Perannya langsung dihubungkan saja Bisa diulang lagi, kalau mau Ini jauh lebih kental Ya ini santannya tidak dimasak ya ibu bapak ya Jadi jus nih, jadi alat ini memang bisa masak Tapi untuk jus itu sudah dimasak Saya akan pertunjukan Terima kasih Oke, terima kasih Jadi saya tambahkan sedikit Untuk blender itu bisa untuk buat Sup atau Untuk susu kacang Susu kacang hijau yang semuanya panas Atau herb, herbal Jadi tadi saya lihat di kolom chat juga Sudah ada yang tanya mengenai harga Saya cepat saja Harganya masih sama Bapak Ibu Kalau mungkin diantara kita ada yang mau memiliki Ini harganya masih tetap Rp6.500.000 Dan untuk lima orang pertama Masih seperti biasa Hadianya kami berikan wajan Anti lengket Tapi dari stainless steel Jadi dia punya bahan dasar itu Terbuat dari Seperti sarang lebah Jadi tidak rata Ya tidak rata Ada bolong-bolongnya tuh Seperti sarang lebah Nah ini dia Dengan tutup kaca Dan ada karet Ini maksudnya Kalau menggunakan kuali ini Bapak Ibu nanti gunakan apinya Sampai air mendidih Tambahkan mungkin 2-3 menit Terus dimatikan Supaya suhu di dalam sayuran tersebut tidak rusak Ya Tapi tetap matang Karena dia panasnya disimpan Diungkep bahasanya Nah ini dia kelebihannya Dengan diameter 32 cm Ini saya adaikan untuk lima orang pertama Nah silahkan Bapak Ibu bisa hubungin Kawan saya Pak Husin ya Pak Husin ini nomernya nih Bapak Ibu bisa screenshot aja Supaya cepat 0813-8188-4342 Di 0813-8188-4342 Ya 0813-8188-4342 Jadi informasi produknya Semuanya akan dijawab Termaksud kegunaan lainnya Apa saja Bisa ya Nah saya kira itu saja Dari saya Terima kasih Pak Jarot Untuk waktunya Ya terima kasih Pak Indra Jadi ini Namanya Blender Ya juicer Bahkan bisa untuk bikin Susu kacang hijau Susu kacang almond Bisa masak Ada 100 menu nanti Kalau nggak salah Kalau beli alat ini Dapat resep Untuk 100 jenis makanan Yang bisa dimasak Makanya bukan blender ya Makan namanya mama cooking Mama cooking ya Bisa untuk blender Bisa bikin bubur Bisa bikin Susu Susu almond Susu kacang ngedil Susu polong-polongan Kalau Kemarin Bapak Barun tuh Mengajarkan Misalnya protein yang bagus Polong-polongan Udah Aneka polong-polongannya Rendam dulu Besoknya dibikin Susu dari polong-polongan Jadi mau bikin kefir Bisa Bukan dari susu sapi Kefirnya dari susu almond Bisa Pakai kefir green Atau yang di Amerika Kemarin saya baru pulang Dari Amerika Ya saya di sana Bikin juice pro juga Bikin kefir juga Ya saya ke Toko kesehatan Saya beli Kapsul probiotic Jadi Satu liter susu Atau Dua liter air Dikasih Setengah kilo Buah-buahan Aneka warna Cemplungin Kapsul probiotic Tiga hari Jadi juice pro Jadi Vitokimia Vitamin Lengkap Tapi gulanya Udah di fermentasi Dapat probioticnya Dapat Vitokimia Dapat antioksidannya Low karbo Jadi Kita bisa membuat Itu juga Dari Kapsul Probiotic Nah susunya Bisa dari alat ini Alat ini Bikin susunya Lalu nanti Jadi susunya Yang non Hewan Ya kan Dibikin Probiotic Bisa Pakai Promec Bisa Pakai Kefir Green Bisa Pakai Kapsul Probiotic Pun Saya sudah Coba Kemarin Sebulan Di Amerika Tetap Minum Probiotic Buatan Sendiri Padahal Seminggu Di New York Seminggu Di Philadelphia Seminggu Ke Colorado Ya kan Pas pergi Ada yang belum Padahal Bawa aja Botol-botolnya Kalau Traveling Darat Begitu Pesawat Nggak Bisa Maksimum 100 Milli Ya udah Bawa 50 Milli Kayak Diminum Itu Masih Boleh Jadi Biang Tapi Sampai Di Sana Kalau Bawa Kapsul Probiotic Boleh Oke Itu Cukup Tambah Dari Saya Mengenai Traveling With Probiotic Tapi Jangan Lupa Makan Sayur Dan Buah Karena Itu Prebiotic Jadi Kalau Prebiotic Dicabur Dengan Probiotic Saya Sering Bercanda Jadinya Provetic Kayak Daniel Makanannya Provetic Itu Bercanda Gak Ada Provetic Adanya Pre Dan Pro Sekarang Kita Ada Banyak Pertanyaan Untuk Ibu Dokter Sampai Jam 9 Kita Selesaikan Pertanyaan Jadi Dua Jam Webinar Yang Pertama Saya Dari Atas Saja Mau Tanya Kalau Blender Detox Amat Sayur Pakai Kale Brokoli Tapi Gimana Saya Ada Masalah Tiroid Gak Bisa Makan Sayur Mentah Ini Yang Saya Mbicarakan Dari Tadi Harus Ingat Itu Masuk Crucifera Atau Cruciferous Vegetables Saya Ulang Brokoli Bokcoy Lalu Brussels Sproul Semua Antikanser Antikanser Adalah Cruciferous Vegetables Lalu Sawi Putih Lalu Kol Cabbage Lalu Kembang Kol Nah Itu Pasti Terlalu Terlalu Lama Dan terlalu Banyak Apalagi Di Jus Tadi Jadi Banyak Sekali Itu Dia Akan Mengeluarkan Satu Sat Atau Mengandung Satu Sat Yang Namanya Goitrogen Lebih Tepatnya Glikosilinate Susah Ngomongnya Glukosinolates Atau Anda Tau Goitrogen Aja Goitrogen Dari Namanya Goiter Tau Gondok Glukosinolates Ini Menghambat Uptake Udium Ke Tiroid Atau Tiroid Gak Bisa Uptake Dia Untuk Bisa Bikin Hormon Tiroid Jadi Nanti Hipo Nah Dengan Dipanasin Dulu Ternyata Menarik Sekali Ini Knowledge Makanya Knowledge Is Power Gak Sesimpel Itu Kita Belajar Banyak Sekali Karena Makanan Ini Obat Kita Harus Perlakukan Benar Benar Baik Jadi Bukan Bicara Efficacy Tok Saya Di Farmakologi S2 Saya Jadi Saya Belajar Efficacy Juga Belajar Safety Safety Nya Juga Harus Kita Bicarakan Jangan Kasih Terus Tukang Obat Lagi Di Pinggir Jalan Betul Kita Belajar Safety Safety Di Sini Kita Bicara Ternyata Tadi Goitrogen Glucosinolate Itu Menghambat Nah Kalau Kita Masak Itu Keluar Satu Sat Namanya Mirosinase Ya Saudara Bukan kuliah Kedokteran Gak usah Hafalin Tapi Asal Tau Ada Namanya Mirosinase Ini Sejenis Sat Yang Bisa Neutralize Menghambat Meniadakan Si Goitrogen Tadi Si Glucosinolate Menarik Lucu Tapi Kan Panasnya Gak Bisa Jangan Terlalu Panas Nanti Sat Antikankernya Yang Ada Di Krusifera Itu Hilang Nah Disini Seninya Kita Harus Belajar Hati-hati Jangan Bilang Repot Tidak Repot Juga Kalau Jadi Kebiasaannya Jadi Light Cooking Dari Tadi Ada yang Nanya Light Cooking Itu Berarti Under Cook Betul-betul Di bawah Suhu Pasturisasi Begitu Ya Sukur Anda Punya Alat Yang Ada Temperature Anda Set Ada Beberapa Alat Masak Yang Ada Indikator Anda Set Di bawah 80 Gitu Supaya Enzimnya Gak rusak Supaya Antikankernya Gak rusak Tapi Si Goitrogennya Hilang Karena Dikeluarin Satu yang namanya Tadi Mirosinase Itu Jadi Singkatnya Bagi Anda Yang Takut Cancer Atau Ada Genetik Gitu Ya Waduh Mamaku Cancer Aku harus Hati-hati Jangan Panik Lalu Kalap Ada yang Kalap Dia Makanin Cabbage Dia Makanin Brokoli Pokoknya Hari-harinya Hidupnya Makannya Itu Karena Dia Takut Sekali Itu Terjadi Atas Dia Akhirnya Thyroid Problem Satu hari Dalam Satu seminar Saya Ingat Betul Ini Dalam Satu seminar Di depan Saya Ada Orang Gemuk Banget Gitu Ya Saya Pikir Biasanya Orang Tau Kalau Saya Ngomong Suka Ngomong Singgung Gemuk Tapi Ini Orang Confident Bener Pede Banget Di depan Saya Gitu Kan Gak Rasa Apa Usai Seminar Aduh Dia Berlinang Air Mata Waktu Saya Jelasin Ini Aduh Bu Dokter Pante Saya Seperti Ini Jadi Dia Cerita Mamanya Cancer Jadi Dia Trauma Mamanya Bilang Kamu Nanti Makanin Cabbage Golongan Krusiverus Makan 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 Dan Mentak Akhirnya Benar Tiroidnya Diangkat Di Tiroid Problem Maka Dikumuk Sekali Jadinya Gak Bisa Dimetabolis Lalu Satu Seminar Saya Dateng Cerita Ini Lagi Dateng Lagi Satu Orang Lagi Pantesan Saya Kiste Yang Ini Malah Kiste Jadi Tiroid Problem Nah Banyak Makanan-makanan Yang Masuk Punya Goitrogen Termasuk Almond Jadi Almond Yang Katanya Anti Cancer Anda Juga Mesti Light Cooking Jangan Makan Terus Ini Yang Orang Awam Yang Saya Merlu Luruskan Selalu Semua Rau Jadi Tapi Light Cooking Lightly Banget Tapi Jadi Memerlukan Kalau Mau Dibikin Kacang Crispy Jadi Rada Panjang Tapi Itu Jadi Enak Crispy Almond Kan Orang Takut Makan Almond Makan Mentah Aduh Saya Ingat Di BCS Ada Satu Kumpulan Cancer Sekesian Benar Orang Makan Almond Mentah Ditendangin Terus Sama Istrinya Makan Makan Suami Sudah Nggak Kuat Makan Almond Mentah Terus Sudah Dia Rasa Blenger Gitu Nggak Enak Kan Saya Kesian Benar Terus Sebenarnya Bisa Loh Itu Harus Rendam Supaya Tripsin Inhibitor Sat 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 Menghambat Enzyme Tripsin Itu Gone Itu Bikin Kembung Tuh Kalau Anda Nggak Rendam Dulu Lalu Rendam Dulu Lalu Bisa Light Cooking Temperature Teorinya Di Nutrisi Itu 65 Tapi Lama Memang Long Hours Baking Tapi Rendah Sekali Lama Tapi Aduh Jadinya Enak Benar Crispy Nanti Dia Berkecamba Sprouted Jadinya Kelihatan Tuh Kecambahnya Naik Waktu dia mulai sprouted Atau bergerminasi Itu Enzyme Up Lalu Vitamin Up Lalu Vitamin E Dan sebagainya Banyak kan Mineral Kalsium Natrium Kalsium Kalium Menarik Sekali Kalau di Singapura Ada Bapak Dari Amerika Pasti Bapak Kalau ke Whole Foods Bapak akan Temuin Sprouted Nuts Sprouted Lentil Sprouted Atau Germinated Beras Saja Bisa Dikirminasi Di Indonesia Sudah ada Bionic Farm Sudara itu Dua mili Berasnya Jadi Direndam Dua hari Diterus Sampai dia Berkecambah Menarik sekali Kalau sudah sampai Di sini Nutrisinya Tinggi Sekali Nutriensnya Jadi Jangan Cuma Lihat Ingredients Tapi Pengolahan Penting Metode Penting Sekali Harus Belajar Dan Knowledge Di sini Penting Sekali Jangan Cuma Dengar Kata Penjual Anda Mesti Rajin Buka Saya Bersyukur Pak Jarot Bisa Buka Acara Seperti Ini Menolong Banyak Orang Awam Untuk Punya Knowledge Jangan Cuma Bicara Efficacy Tapi Tidak Bicara Safety Gitu Jadi Nanti Anda Yang Takut Cancer Mau Makan Bokok Apalagi Tadi Maunya Dijus Karena Akut Mau Cepet Makan Boleh Dijus Supaya Dapatnya Banyak Vito Kimianya Saat Anti Cancer Tapi Saudara Kalau Bisa Dipanaskin Dulu Sedikit Jangan Direbus Jangan Diblunch Kan Kita Di SD Diajarin Kalau Cuci Sayur Jangan Dipotong Dulu Betul Ya Ibu-ibu Mesti Ingat Nggak 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 Jari Anak Potong Sayur Mau Cuci Sayur Jangan Dipotong Dulu Atau Ilang Semua Saatnya Hanyut Hanyut Di Air Utuh Saudara Cuci Nah Baru Potong Potong Sama Masak Jangan Udah Dipotong Digelodok Lodok Di Air Airnya Dibuang Lari Ada Di Air Semua Anda Tinggal Makan Ampas Gitu Jadi No Water Jangan Pakai Air Anda Steam Aja Steam Ringan Sekali Gitu Sampai Nah Patokannya Gimana Kalau Anda Nggak Punya Alat Yang Ada Temperature Patokannya Masih Seperti Mentah Masih Seperti Mentah Gitu Tapi Dia Sebenarnya Sudah Light Cooking Itu Menjaga Syukur Kalau pakai Temperature Jadi Kita Bisa Exat Gitu Tapi Please Perhatikan Ini Ini Sudah Banyak Ini Dark Side Kalau Anda Cari Sisi Buruk Daripada Makan Greens Terutama Yang memprihatinkan Adalah Anti Cancer Termasuk Almond Termasuk Spinach Satu Lagi Kalau Yang Bukan Goitrogen Spinach Masuk Di Cruciferous Vegetables Spinach Sejenis Bayang Bayaman Kalau Dia Bukan Goitrogen Dia Adanya Oksalat 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 Ini Kalau Kita Makan Makan Mentah Oksalat Tinggi Dia Menghambat Penyerapan Kalsium Di Usus Gitu Jadi Nanti Akhirnya Kita Kurang Kalsium Kalau Dipanasin Oksalat Nih Light Cooking Tapi Kalau Enggak Nanti Sat Anti Cancer Hilang Gitu Nah Oksalat Ini Jeleknya Lagi Akan Mudah Sekali Bergabung Dengan Kalsium Jadi Kalsium Oksalat Jadi Apa Namanya Lithiasis Kalau Dikudokteran Kita Sebutnya Kencing Batu Kidney Stones Kan Makanya Orang Kidney Stones Jangan Makan Bayem Jangan Makan Bayem Iya Karena Oksalat Tinggi Padahal Kita Perlu Bayem Bayem Itu Spinach Itu Yang Paling Familiar Untuk Bikin Smoothie Bagi Anda Pemula Makan Smoothie Apalagi Laki-laki Aduh Apapah Bisa Makan Smoothie Anda Mulai Dengan Spinach Dulu Dia Bersahabat Banget Rasanya Gitu Tapi Sayangnya Dia Banyak Oksalat Jadi Please Anda Makan Itu Di Light Cooking Dulu Gitu Ya Baru Di Blending Blender Gitu Jadi Kalau Mau Akan Makannya Regular Kayak Tadi Saya Belang Sehari Empat Kali Akhirnya Dapat Antik Cancer Lumayan Banyak Juga Di Dalam Darah Gitu Pertanya Banyak Paket 50 Ada Jawab Cepat Pertanyaannya Banyak Sekali Malam Hari Ini Oke Kita Lanjutkan Dulu Bu Dokter Mau Tanya Kalau Pakai Slow Juicer Masih Ada Ampas Atau Fiber Kalau Pakai Juicer Blender Timbul Busa Apakah Busa Ikut Dikonsumsi Atau Dibuang Kalau Pakai Mesin Yang Ada Pisau Seperti Blender Yang Panas Panas Ngerusak Atau Enggak Sebenarnya Yang Blender Bisa Disetel Temprah Puturnya Berapa Yang Boleh Enggak Ngerusak Seberapa Derajat Kembali Blender Supaya Enggak Pelenas Dulu Kalau Tadi Dipakai Es Tapi Kalau Saya Lebih Seneng Buah Saudara Free Sering Jadi Rasanya Enak Nanti Makan Smoothie Ibu Enggak Stres Bonyok Sebel Banget Rusak Lagi Dan Saya Tambahin Satu Yang Terbaik Anda Makan Ripe Mateng Jangan Mentah Cepat Dibikin Jadi Anda Matengin Dulu Di Luar Mulai Mateng Kan Pada Takut Besoknya Udah Busuk Ya Udah Free Cepat Cepat Nah Aman Bikin Smoothie Itu Udah Jangan Pikir Nanti Waktu High Speed Jadi Panas Enggak Karena Icy Tidak Usah Pakai Es Juga Kalau Pakai Es Ini Juga Kalau Saya Pikir Anda Ini Aja Di Free Dan Saya Bilang Tadi Pertama Yang Pasti Tidak Akan Merusak Nutrisi Gak Ada Bilang Nutrisinya Jadi Hilang Tapi Yang Pasti Beberapa Buah Naik Vitaminnya Waktu Freezer Aneh Jadi Anda Freezer Kalau Dicampur Di Freezer Tapi Dicampur Dengan Yogurt Boleh Waktu Bikin Smoothie Boleh Tapi Untuk Yang Ada Gangguan Pencernaan Yogurt Ini Pak Bicara Yogurt Dairy Bukan Kalau Dairy Susah Digest Kita Tahu Yogurt Dairy Kalau Yang Gak Ada Masalah Pencernaan Oke Gitu Tapi Kalau Mau Yogurt Tadi Bapak Bisa Bikin Siapa Bapak Tadi Bilang Yogurt Kelapa Dari Almond Oke Gitu Jadi Jangan Yogurt Dari Hewan Beberapa Orang Gak Bisa Tapi Sekali Sekali Gak Apa Enak Tentu Yogurt Anda Cari Dari Susu Ini Penting Belajar Yogurt Memilih Dengan Cermat Yogurt Belinya Yang Plain Harus Cari Yang Zero Transfet Karena Kebanyakan Susu Ini Sudah Banyak Transfet Yogurt Sehat Tapi Bahan Bakunya Susunya Apa Harus Yang Zero Transfet Kalau Bisa Susunya Jangan Homogenize Kalau Homogenize Itu Di Homogenisasi Karena Susu Waktu Dipasturisasi Itu Pecah Pecah Perusahaan Kan Mikir Jual Pecah Siapa Yang Mau Beli Lalu Dia Tambahin Homogenizer Homogenizer Ini Mengaruhi Pembulu Darah Jantung Jadi Anda Cari Yang Di Dalam Kulkas Yang Fresh Milk Not UHT Not Homogenize Cukup Pasturisasi Fresh Milk Bikin Yogurt Di Situ Makanya Teman Teman Kalau Saya Juga Ngajari Dikin Kefir Kan Selalu Saya Bilang Jangan UHT Pasturisasi Oke Kita Lanjutkan Lagi Berapa Maksimum Kita Boleh Minum Smulti Bu Dokter Tadi Kalau Kita Bikin Empat Gelas Nanti Dipecah Boleh Empat Gelas Maksimum Satu Blender Kira-kira Kalau Blender Yang Regular Itu Empat Gelas Seperti Tadi Saya Lihat Berapa Merk Lain Itu 1,8 Ada Lagi Yang 2 Liter Ada Lagi Yang Lebih Kecil Bisa 1 Liter Tergantung Kalau Pakai Yang Regular Yang Biasa Ukuran Family Itu 1,8 1,5 Atau 2 Itu Bagi Empat Empat Yang Saya Bilang Anda Pakai Cooler Box Isi Ice 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 Apa Itu Benar Dijamin Ditaruh Di Mobil Di Parkiran Asal Pakai Ice Box Enggak Enggak Jadi Panas Enggak Jadi Anget Tetap Dingin Boleh Sehari 1,8 Liter Tadi Jadi Pagi Empat Jadi Untuk Pagi Pagi Di rumah Mudah Untuk Snack Time Jam 10 Untuk Before Lunch Sudah Tiga Untuk Snacking Jam Tiga Kalau Anda Mau Dapat Nutrisinya Banyak Sekali Dari Ciptaan Tuhan Ini Gitu Jelas Dokter Jadi Boleh sampai 1,8 liter Berikutnya Lagi Ada Teori Mengenai Rainbow Color Pokoknya Sehari Makan Buah Aneka Macem Warna Sudah Gak Usah Mikir Maka Pasti Vitokimianya Lengkap Antioxidannya Lengkap Tapi Ada yang Bilang Buah Jangan Dicampur Campur Misalnya Buah Naga Sendirian Yang Lain Boleh Nah Ini Sebenarnya Ada Patokan Yang boleh Dicampur Apa Yang Nggak Boleh Itu Apa Misalnya Gitu Yang Ini Food Combining Yang Melon Golongan Melon Sama Watermelon Better Sendirian Gitu Tapi Yang Lainnya Oke Sedikit Sedikit Yang Saya ingat Pak Jarot Yang cerita Itu Saya Beli Cuma Dua Cuma Tiga Terus Campur Campur Aja Jadi Bikin Rainbow Aja Gitu Itu Aman Gitu Dan Pertanyaannya Ada nih Dokter Dari India Yang Katanya Hanya Boleh Makan Buah Maksimum Dua Macem Buah Sehari Aduh Oh Nggak Juga Tiga Bisa Mau itu Nggak Apa Kalau Saya Nggak Menganut Begitu Nggak Ada Referensinya Yang Selama Saya Belajar Nggak Ada Macem Macem Buah Rainbow Color Warna Warna Pelangi Makin Lengkap Makin Bagus Ya Ada Juga Yang Sampai Karena Takutnya Akhirnya Dia Dilir Senen Makan Yang Putih Selasa Makan Yang Iju Makan Orang Merah Buning Yang Itu Masih Satu Kelompok Warna Digabung Tapi Itu Nggak Ada Jurnalnya Ya Bu Dokter Tapi Memang Yang Pasti Jurnalnya Rainbow Color Itu The Best Gitu Harus Kita Jadi Senang Ke Supermarket Oh Ini Belum Coba Sambil Menikmati Ciptaan Tuhan Colorful Life Colorful Food Ada Penuh Yang Saya pernah Dengar Dokter Yang Ajarin Begitu Jadi Saya Teman Kalau Mau Sebut Namanya Pak Frenk Tanah Mbak Tuhan Juga Kalau Mau Minum Lihat Agendanya Oh Kamu Sudah Putih Sekarang Yang Iju Apukat Yang Jus Naga Senang Sudah Putih Satu Hari Satu Warna Tapi Kalau Saya Saya Menganut Yang Happy Life Colorful Food Komposisi Persen Buah Dan Sayur Tadi Dajelas Ini Mungkin Nulis Sebelum Dijelas Tadi Untuk Membuat Smoothies Apakah Harus High Speed Blender Seperti Tadi Yang Punya Pak Hendra Atau Bisa Blender Biasa Seperti Yang Ibu Dokter Juga Tadi Pakai Saya Menganut Yang Biasa Asal Jadi Masalahnya Kalau Yang Biasa Agak Lebih Lama Tiga Menit Kalau Kecepetan Serut Makanya Serut Kalau Yang Itu Lebih Cepet Saya Masih Belum Menemukan Pasti Bahwa Harus High Speed Supaya Enzimnya Utuh Dan Sebagainya Saya Masih Cari Bukti Itu Jadi Anda Mau Yang Ini Gak Apa Cuman Serut Aja Kalau Anda Pakai Yang Biasa Kalau Enggak Pas Enggak Apa Namanya Enggak Gak Bisa Cepet Gitu Seratnya Masih Ada Tapi Lebih Lembut Jadinya Lebih Lembut Jadi Diminum Kalau Anda Soal Keuangan Gak Bisa Beli Itu Mahal Karena Yang High Speed Pasti Lebih Mahal Kalau Yang Biasa Murah Kan Yang Biasa Murah Gak Sampai Satu Cita Anda Kalau Enggak Keberatan Karena Smoothie Kalau resep Saya Enak Saya Saya Sudah Bikin Enak Anda Malah Lebih Bagus Enggak Usah Telen Jadi Enggak Apa-apa Kasar Juga Anda Kunyah Makin Dikunyah Enzim Di air Liorini Keluar Makin Bagus Sebenarnya Kalau Mau Tapi Kalau Itu Buru-buru Bukan Pengennya Sedot Aja Gitu Tapi Kalau Kombinasinya Bagus Itu Enak Itu Ditaruhnya Di bowl Di mangkok Smoothie Anda Atasnya Topping Topping Halmon Crispy Misalnya Topping Buah Potongan Gitu Jadi Anda Makan Makan Bubur Di sendok Bisa Punyah Dikit Itu Malah The best Daripada Buru-buru Buru-buru Gitu Cuma Kalau Kadang-kadang Buru-buru Gak apa-apa Juga Tapi The best Itu Anda Kulum Dulu Di mulut Sebenarnya Smoothie Itu Untuk Membiarkan Air Lioris Ini Mencerna Sesuatu Mencerna Dia Dulu Jadi Gak ada Masalah Kalau Saudara Merasa Gak ada Masalah Dengan Kasar Oke Berikutnya Yang ada Pertanyaan Yang udah Sama-sama Mirip Yang berikutnya Beda Banyak Pertanyaan Berikutnya Kalau Dari Pelajaran TCM TCM Tiongkok Chinese Medicine Kita Pagi Gak boleh Minum Sayur Mentah Yang bersifat Dingin Harus Yang hangat Nah Gimana Dokter Kalau Disuruh Minum Tadi Yang mentah Sudah Dibahas Harus Di Light Cooking Jadi Saya Bukan Mentah Beberapa Sayur Dijelasin Tapi Soal Dingin Ini Gimana Apa Harus Anget Betul Kalau Enggak Minum Sayur Mentah Begah Ini Dijelasin Makanya Light Cooking Jangan Mentah Semuanya Soal Dingin Gimana Dokter Itu kan Kedokteran Timur Memang Maunya Panas Panas Semua Panas Makanya Bubur Panas Tapi Sebenarnya Memang Panas Itu Juga Ada Healing Effect Sebenarnya Kalau Orang Lagi Sakit Tapi Ini Gak Jadi Kenapa Sesuatu Yang Vital Bahwa Panas Harus Dingin Karena Kita Kenapa Dari Pagi Untuk Mengejar Karena American Cancer Society Minta Kita Makan Sampai Sembilan Sampai Sebelas Porsi Sayur Dan Buah Sehari Untuk Kita Jauh Dari Cancer American Heart Association Juga Begitu Minta Kita Jauh Sembilan Sampai Sebelas Porsi Sayur Dan Buah Jadi Kalau Kita Gak Bagi Dari Pagi Gak Ke Uber Gak Uber Apalagi Gak Dibikinin Smoothie Makannya Digeragot Gitu Agak Agak Gak Nguber Apalagi Laki-laki Gak Doyan Salad Makan Salad Mentah Begitu Kan Jadi Dibikin Lebih Praktis Kita Bikin Smoothie Kenapa Dari Pagi Supaya Nguber Gitu Jadi Memang Kalau Udah Dari Siang Lagi Pula Gini Bapak Ibu Kalau Udah Siang Kita Udah Kenyang Ini Dan Itu Pagi Udah Makan Makan Bubur Yang Udah Pasti Saya Menentang Pagi Makan Bubur Makan Mbak Mie Makan Nasi Uduk Enggak Namanya Aja Breakfast So How To Break A Fast Gitu Kan Breakfast How To Break A Fast Bagaimana Membreak Fasting Karena Malam Kita Tidur Kan Fasting Kan Gak Mungkin Malam Anda Merem Buka Kulkas Makan Jadi Kita Fasting Malam Paginya Maka Namanya Fast Kita Tahu Kalau Breakfast Buka Puasa Itu Gak Bisa Karbo Ngegumpel Begitu Apalagi Gluten Gitu Kan Yang Paling Enteng Fiber Di Fruits And Vegetables Gitu Jadi Jadi Dari Paginya Itu Jadi Please Jangan Pagi Mie Ayam Nasi Uduk Itu Kebiasaan Orang-orang Di Pasar Rame Banget Ya Aduh Makan Pagi Bisa Sekitu Aduh Jum 10 Udah Teler Gak Bisa Mikir Tapi Coba Paginya Anda Dengan Yang Live Ini Ya ampun Kok Kerja Kayaknya Gak Capek Ya Udah Mau Makan Siang Gak Capek Sampai Sore Pun Masih Seger Oke Ini Kalau Banyak Pertanyaan Sudah Terjawab Ketika Soal Campuran Sayur Buah Berapa Persen Yang Mentah Di Live Cooking Dulu Ini Ada Pertanyaan Yang Soal Kanker CA Mamai Apakah Boleh Smoothies Apa Yang Bisa Meningkatkan Berat Badan Ada Dua Pertanyaan Juga Yang Berhubungan Dengan Pengen Naik Berat Badan Smoothies Apa Lalu Kacang Merah Apakah Termasuk Gluten Oke Mungkin Tiga Ini Bisa Digabung Jadi Satu Selalu Di Intimidasi Apalagi Dokter-dokter Singapura Kalau Pasien Kanker Harus Naik Berat Badan Karena Untuk Chemo Dia Mau Berat Badannya Naik Saya Pikir Jangan Stress Sampai Disitu Makan Aja Penuh Nutrisi Nggak Usah Pikirin Mau Naik Asal Nutrisinya Penuh Naik Berat Badan Kalau Naiknya Karena Lemak Kan Jadi Bahaya Ya Kan Kalau Itunya Lemak Nah Kalau Anda Makan Smoothie Ini Kalau Kita Lihat Contoh Daniel Makan Sepuluh Hari Pals Biji-bijian Bukan Biji-bijian Pals Beans Dan Sebagainya Itu Sepuluh Hari Dia Kalau Itu Bilangnya Ini loh Nutrisis Ya Mungkin Bahasa Indonesia Terjemahkan Dia Gemuk Tapi Gemuk Itu Maksudnya Mungkin Kita Lebih Energi Gitu Kan Jangan Soal Berat Badan Kalau Menurut Saya Jangan Terlalu Berpikir Kesitu Anda Kurus Anda Nggak Naik Berat Badan Tapi Kita Betul Betul Full Energy Ya Tahunya Dari Mana Saya Selalu Bilang Tahunya Pagi Hari Kalau Kalau Kita Bangun Pagi Full Feel Full Rested And Get Ready To Attack The Day Semangat Kita Rasanya Kok Pikiran Kita Semuanya Happy Nah Itu Udah Oke Jangan Terlalu Pikir Kesitu Nanti Dikejar Banyak Sekarang Dokter Juga Ikut Jadi Kepancing Sama Pasien Karena Pasien Ngedumel Lalu Jadi Dokter Suruh Lalu Makan Ais Krim Makan Makan Gampang Naikin Berat Badan Gitu Kan Jadi Jangan Paling Paling Anda Makan Makan Yang Dikukus Yang Starchy Starchy Vegetables Kan Hales Lalu Ubi Gitu Kan Bisa Itu Naikin Itu Beras Merah Gitu Kan Dibantu Dengan Itu Jadi Kalau Makan Smoothie Tadi Bukan Artinya Semuanya Itu Meal Replacement 100% Jadi Nggak Makan Makan Anda Cuma Banyakin Di smoothie Ini Dulu Untuk Ngejar Nutrients Tetap Saudara Makan Makan Besar Maksudnya Main meal Gitu Main meal Cuma Banyakin Lagi Sayur Nah Disitu Tambah Ubi Rebus Gitu Kan Ubi Merah Atau Ubi Ungu Bagus Ubi Yang Dalamnya Merah Sebenarnya Ya Karena Ininya Bagus Sekali Seperti Orang Jepang Ubi Jepang Nah Yang karbonnya Dari situ Nanti Berat badan Juga Nggak Terlalu Turun Dan Kan Ada Nasi Merah Beras Merah Nasi Coklat Begitu Ini Ngomong Bicara Nasi Merah Ada Yang Tanya Nasi Merah Nasi Hitam Mengandung Sianida Ya Lagi Rame Makanya Usahakan Organik Oh Ya Saya Mau Ngomong Itu Juga Sorry Jadi Nyalip Usahakan Apa-apa Memang Organik Di saat-saat Seperti ini Nanti Sayur Bagi Penderita Cancer Paksakan Beli Organik Terutama Bagi Pasien Terutama Yang tadi Nanti Ditemuk Diduga Juga Di Cuciferous Fageable Yang Anti Cancer Fageable Tadi Itu Ada Talium Logam Berat Talium Kalau Tidak Organik Itu Dari Tanam Makanya Bagus Komunitas Pertanian Sekarang Lagi Menggalakkan Itu Organik Organik Bisa Di rumah Saya Saya Paksain Saya Paksain Saya Bertahan Saya Tidak Pakai Kimia Itu Tadi Yang Pak 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 Ekoensim Pakai Promik Pakai Yang Diajar Di Promik Sampah Sampah Berbuah Bisa Usahakan Seperti Itu Kutu Kebulnya Juga Tidak Ada Jadi Paksakan Beli Organik Ya Please Itu Buat Yang Ini Ditambah Pak Wawrud Sudah Jelasin Kalau Organik Juga Nutrisinya Lebih Tinggi Karena Pesticida Herbicida Kampus Minerals Rampus Vitamins Merampas Pakai Pesticida Herbicida Jadi Aduh Silahkan Dua Kali Mineralnya Dirampas Untuk Bisa Bikin Tubuh Kita Alkali Dan Antikanser Eh Pesticidanya Juga Tidak Dicuci Bersih Lagi Jadi Kena Dua Kali Jadi Sudah Beli Organik Kalau Bisa Belajar Bertanam Urban Farming Jangan Belang Punya Lahan Besar Kan Kita Tinggal Di Indonesia Sudah Bisa Usahakan Singapur Memang Rada Susah Sudah Usahakan Jadi Tadi Yang Jawab Organik Itu Kalau Beras Itu Ya Lagi Ramai Arsen Jangan Dingin Nepin Dan Sebagainya Ada Itu Jadi Saya Sempat Kepikir Juga Saya Pikir-pikir Sudah Ganti-ganti Beras Coklat Beras Merah Kalau Saya Tidak Yakin Dia Organik Teman-teman Di Bandung Ada Ibu Dokter Suyen Suryanto Itu Dia Yang Menulis Buku Mengenai Semua Pohon Yang Ada Di Kebun Raya Bandung Itu Dia Juga Pengiat Ekoensim Lalu Sekarang Saya Masuk Di Grup Pola Hidup Sehat Di Bandung Dia Membina Beberapa Desa Petani Organik Dia Membantu Menjual Untuk Di Kawasan Bandung Tapi Sekarang Katanya Orang-orang Di Jakarta Sudah Banyak Juga Yang Ada Jaringannya Yang Ada Juga Yang Beli Dari Bandung Sistem Delivery Pagi Siang Sudah Nyampe Dia Membina Banyak Sekali Desa Petani Organik Dan Dia Sudah Atur Hari Hari Pengoderan Nanti Bisa Kontakt Saya Saya Akan Post Untuk Jaringan Organik Ini Lalu Yang Tadi Soal Aneka Kacang Polongan Itu Yang Direndam Belum Supaya Muncul Kecambah Sekarang Mulai Di Jakarta Ada Mikro Green Itu Dia Ngajarin Bikin Seminar Bahkan Ngajarin Buat Jadi Tidak Harus Beli Tapi Dia Diajarkan Cara Buat Mikro Green Aneka Polongan Nanti Ditumbukan Sampai Kecambahnya Muncul 2 mili 1,5 Senti Lalu Baru Dimakan Bisa Juga Panjang Sedikit Dimakan Daun Tapi Dimakan Polongannya Mikro Green Kalau Instagram Ada Youtube Ada Komunitas Juga Ada Saya Nanti Mungkin Saya Jadi Kepikir Jadi Ingat Dulu Waktu Di Komunitas Eko Insim Saya Bikin Webinar Mikro Green Terima Bikin Mikro Green Kelapa Gading Di Sunter Rumahnya Dan Dia Juga Tunjukkan Di Rumah Yang Sempit Di Lantai 2 Dia Bisa Jual Sedikit Sedikit Lebih Banyak Dia Mengajar Jualan Dia Mengajar Orang Orang Melakukan Mikro Green Istilahnya Kolong Kolongan Kacang Kacangan Biji Bijian Yang Dikecabahkan Baru Dikonsumsi Oke Kita lanjut lagi Kalau ada Orang Auto Immun Gimana Bukankah Harus Apa Boleh Konsumsi Banyak Yang Fiber Karena Ada Masalah Di Usus Ini Spesifik Suara Kasus Auto Immun Urusannya Sama Likigat Likigat Itu Justru Mikrobiom Pada Mati Jadi Gak Bisa Protek Dinding Usus Fili Ususnya Juga Pada Botak Akhirnya Dibocor Ususnya Jadi Masih Fiber Sebenarnya Karena Fiber Akan Kasih Makan Probiotiknya Probiotiknya Akan Memperkuat Dinding Usus Sehingga Tidak Bocor Karena Pasien Auto Immun Itu Likigat Ususnya Bocor Sehingga Toksin Masuk Aliran Darah Jadi Tubuh Kalang Kabut Kan Mau Lawan Dia Begitu Jadi Terjadi Reaksi Antigen Antibodi Yang Berlebihan Auto Immun Akhirnya Menyerang Organ Tubuh Sendiri Jadi Fiber Tetapi Pada Wanita 25 28 Pria 35 Harus Ngitungin Jadi Jangan Anggap Renda Fiber Ini Fiber Ini Kunci Gitu Ini Ada Pertanyaan Yang Di Atas Tapi Dijelaskan Soal Ginger Dan Tumeric Powder Jadi Tadi Berjelasin Soal Memakainya Ya Ternyata Pertanyaan Lanjutan Mengenai Yang Setelah Dijelaskan Dokter Kalau Tumeric Powder Dan Ginger Powder Apakah Ada Self Life Harus Berapa Lama Penyimpanan Pemakaiannya Atau Kalau Kita Menggunakan Yang Fresh Tumeric Dan Fresh Ginger Di Iris Lalu Dilarutkan Apa Harus Di Uleg Dihaluskan Ya Dibikin Halus Aja Kalau Mau pakai Yang Fresh Gitu Saya Lebih Seneng Kalau Mau pakai Long Term Use Residunya Aja Residunya Ditinggal Saya Ambil Airnya Karena Apa Namanya Nanti Memberatkan Ginjal Kalau Terlalu Konsentrate Kalau Long Term Use Kalau Mau Pakainya Terus Menerus Setiap Hari Gitu Jadi Dikitu Aja Mau Yang Powder Mau Yang Itu Boleh Aja Nanti Perbandingannya Dua Banding Satu Biasanya Kalau Pakai Powder Tentu Lebih Sedikit Tadi Satu Sendok Makannya Saya Nanti Anda Kalau Pakai Yang Itu Bisa Dua Sendok Makan Dari Akar Itu Tadi Gitu Terus Disedut Dengan Ginger Dengan Jangan Lupa Black Pepper Selalu Harus Ingat Karena Pepper Membuat Diabsorb Diserap Si Turmeric Ini 2000% Sampai Gitu Aduh Tapi Itu Evidence Based Sebenarnya Turmeric Itu Anti Nanti Di Penghujung Ini Saya Akan Kasih Lihat Hasil Lab Before And After Setelah Sepuluh Hari Dia Makan Smoothie Itu Kelihatan Sekali Hscrp High Sensitivity C Reactive Protein Petanda Marker Untuk Adanya Inflamasi Atau Enggak Itu Turunnya Drastis Banget Ini Yang Jadi Masalah Untuk Pasien Penyakit Jantung Pasien Kanker Auto Immune Itu Adalah Satu Kata Inflamasi Flame Mesti Dipadamin Makanya Harus Banyak Makan Sayur Buah Karena Dia Antioxidan Itu Guyur Seperti Air Padamin Api Gitu Jadi Selain Antioxidan Itu Juga Turmeric Itu Turmeric Karena Dia Murah Nanamnya Gampang Cuma Memang Kalau Akar Dalam Tanah Saya Lebih Cenderung Anda Organik Karena Disiramin Di Tanah Itu Macem Serem Juga Jadi Lebih Yang Di Dalam Tanah Kayak Bawang Sebenarnya Kalau Kita Bicara Teori Lebih Organik Gampang Numbuhnya Kunyit Oke Ini Ada Yang Pertanya Soal Redapin Resepnya Sudah Dijawab Di Chat Jadi Kalau Mendapat Resepnya Bu Dokter Sudah Dibuat Aneka Resep Dimasukkan Ke USB Tinggal Beli USB Berupa Video Bisa Dilihat Itu Ada Di Tokopedia Tapi Kalau Mau Beli Ke Admin Atau Sekitaris Bu Ter Ada Ibu Demistina Wati Ada Di chat Jadi Yang Pertanya Soal Itu Dijawab Terima kasih Bu Destina Aku Demistina Ini Satu set Ini Ini Semua Resep Dan Ini Ada Berapa Judul Dan Ada Audio Kalau Nggak Sempat Nonton Kita Working Women Atau Businessman Ada Audio Jadi Anda Sambil Driving Macet Itu Audio Aja Dengerin Itu Penuh Sekali Yang Audio Puff Punya Pak Pak Steven Meninggal Udah Discontinue Sekarang Dia Meninggal Padahal Bagus Banget Bikin Ya Ini Banyak Nah Ini Yang Pak Stefanus Bikin Saya Kehilangan Dia Banget Bagus Ini Paling Lengkap Audio Anda Bisa Sambil Ngapain Dengerin Jangan Kuping Kosong Jangan Daripada Ngelamun Yang Enggak Mendingan Masukin Knowledge Pak Jaro Ilmunya Banyak Amat Pak Kapan Waktunya Saya Pikir Si Bapak Belajar Terus Bisa Seminar Animasi Bisa Seminar Kesehatan Iya Pak Bisa Keluar Nafas Lagi Lindah Kalau Sehat Ada Lagi Yang Pertanyaan Yang Agak Beda Yang Saya Baca Kalau Untuk Flexit Bisa Diapakan Pengolahannya Apakah Waktu Masak Nasi Dicampur Dimasukkan Flexit Ingat Tidak Boleh Kena Panas Ini Terbalik Makanya Knowledge Is Power Anda Mesti Bersyukur Ada Ini Kan Saya Bilang Gitu Anda Jadi Dapet Knowledge Banyak Flexit Tidak Boleh Ciasit Juga Karena Omega 3 Tidak Tahan Panas Tahan Cahaya Jadi Flexit Tidak Boleh Kena Air Panas Masuk Ini Aja Ke Smoothie Resep Saya Itu Tadi Ada Flexit Masuk Itu Betul Kalau Di Luar Negeri Sampai Dibikin Oilnya Kan Dari Flexit Kalau Di Kitab Suci Itu Ada Namanya Biji Rami Kan Itu Lignum Tinggi Banget Hebat Banget Flexit Gitu Dan Dia Bikin Kita Devekasi Gampang Gampang Banget Karena Air Fiber Jadi Jangan Jangan Itu Paling Anda Vegans Nggak Mau Bikin Telur Nggak Mau Makan Telur Tapi Supaya Lengket Kuenya Lalu Lalu Bikin Flex Egg Namanya Flex Egg Jadi Ganti Telur Saya Bikin Bikin Kroket Kodenya Nggak Pakai Telur Pakai Itu Enak Juga Tapi Light Cooking Kalau Mau Begitu Jadi Di Suhu Pasturisasi Kalau Nanti Hilang Omega 3 Flexit Sebenarnya Omega 3 Fat Yang Baik Itu Bukan Soal Hilang Bahayanya Itu Rancid Dan Itu Jadi Bahaya Jadi Hati Hati Ibu Masak Salmon Digoreng Sekarang Ada lagi Yang bikin Kaldu Salmon Dikodok-kodok Berapa Jam Kalau Dia kan Polyunsaturated Fat Kalau Yang Ini Kalau Yang Lemak Baik Omega 3 Dan Polyunsaturated Fat Ini Nggak Bisa Kena Panas Sama Sekali Susah Terlalu Tinggi Jadi Rancid Banget Bagusnya Untuk Bikin Itu Kalau Sunflower Di Buku Saya Ditulis Sunflower Safflower Soya Soya Oil Itu Better Di Ini Aja Buat Mayonnaise Gitu Kan Jadi Kan Nggak Perlu Itu Jadi Jangan Ya Bu Jangan Diciasir Lalu Dimasak Itu Kalau Membuat Oat Mau campur Itu Kan Overnight Oat Pagi Panasin Belakangan Tambahinnya Jangan Digodok-godok Bareng-bareng Sama Oat Ya Pak Bu Jangan Digodok-godok Sama Oat Jangan Jangan Ya Bahkan Dikena Cahaya Aja Juga Cepat Sekali Berubah Kalau Kita Mau Dapat Maksimal Karena Hebat Sekali Makanan Dari Tuhan Ini Benar-benar Itu Menolong Kita Banget Jangan Dirusak Dengan Sesuatu Itu Tadi Panas Jadi Kalau Misalnya Ada Kan Saya Dari Amerika Kemarin Beli Protein Herbal Protein Vegan Protein GMO Free Gluten Lihat Isinya Oh Memang Ada Giasit Ada Minumnya Juga Gak Boleh Pak Air Panas Ternyata Juga Jangan Pak Jangan Disedu Pak Air Dingin Dicampur Ternyata Pak Air Adem Pak Yang Terbaik Garden Of Life Bapak Kemarin Di Sana Protein Bagus Nanti Bagi Yang Bikin Smoothie Untuk Detox Misalnya Ada Takut Kurang Protein Bisa Juga Beli Protein Bukan Protein Animal Tapi Protein Dari Herbal Dari Vegan Skinny Itu Tinggi Dan Hari Pagi Waktu Olah Nafas Saya Tunjukkan Saya Di Lantai Atas Di Kamar Bawah Besok Pagi Kalau Olah Nafas Bersama Saya Tunjukkan Lagi Nanti Bungkus Kayak Apa Tapi Yang Pasti Di W.A. Grup Cancer Ada Pak Janto Halim Malam Ini Hadir Di Zoom Beliau Adalah Dokter Juga Onkolog Tapi Juga Hidupnya Penuh Dengan Mujicat Kesembuhan Lahir Cuma Satu Kilo Sakit Ini Sakit Itu Sembuh Semuanya Pak Bicanto Halim Juga Menjadi Distributor Untuk Herbal Protein Protein Untuk Vegan Di Import Dari Amerika Juga Jadi Teman-teman Bisa Mendapatkan Dengan Cara Lebih Mudah Teman-teman Yang Lagi Berangkat Ke Luar Negeri Eropa Amerika Australia Di sana Banyak Dijual Herbal Protein Saya Tidak Kanker Teman-teman Saya Diabet Sampai Saya Jaga Kesehatan Dengan Mengurangi Daging Dagingan Haram Mulai Dihindari Unclean Bukan Haram Unclean Karena Yang Kristen Itu Namanya Ayat Anak Haram Uang Haram Sama Binatang Ini Haram Kata Haram Itu Dibawa Kembali Ke Bahasa Ibrani Itu Beda Kemarin Ngajar Di Gereja Ada Uang Haram Anak Haram Binatang Ini Haram Dibawa Ke Bahasa Ibrani Beda Kalau Dibawa Bahasa Inggris Bagus Itu Bahasa Inggris King James Maka Nanti Bahasa Inggris Juga Yang Anak Haram Itu Ilegal Bahkan Bastard Tapi Yang Binatang Haram Unclean Terjumlah Bahasa Inggris Beda Bahasa Indonesia Semuanya Dibikin Haram Kalau Dikudokteran Mikrobiologi Tesnya Jelek Unclean Unclean Sehat Oke Kita Lanjutkan Lagi Mas Ada Waktu Beberapa Menit Tapi Saya Pilih Beberapa Pertanyaan Nanti Teman-teman Yang Belum Terjawab Kita Ada Dalam Waktu Dekat Kalau Enggak Salah Hendra Akan Atur Kita Dengan Juga Power Untuk Sekarang Kita Mungkin Satu Pertanyaan Dokter Untuk Pasien Cancer Katanya Kan Enggak Boleh Banyak Gula Apa Aman Buah Diblender Atau Dijus Kan Buah Buahan Banyak Gulanya Ya Makanya Kan Lebih baik Diblender Ada Fiber Indeks Glemic Ya Ngerti Local Buah Better Jangan Karena Bagaimanapun Gula Ya Yang Saya Selalu Bilangkan Cancer Cells Are Sugar Addict Cancer Cells Ketagihan Gula Banget Taunya Dari PET Scan Waktu PET Scan Itu Ditaruhin Gula Di Apa Di Ini Apa Namanya Untuk Di Injek Ke Pasien Gitu Diradiasi Nanti Kelihatan Tuh Kalau Ada Tumor Dia Kerelep Gitu Berarti Cancer Cells Memang Sugar Addict Gitu Jadi Memang Kalau Blending Itu Gak Apa Kan Ada Makanya Tambahin Lagi Flag Seed Tambahin Lagi Chia Seed Gitu Jadi Tambahin Lagi Fiber Ini Yang Soal Light Cooking Tadi Kalau Misalnya Gak Punya Yang Steam Ada Suhunya Kalau Misalnya Air Mendidih Lalu Dimatikan Kompornya Sayur Dimasukkan Itu boleh Juga Gak Boleh Masukkan Air Jadi Merebus Jangan Masuk Ke Dalam Paling Light Steam Sebentar Asal Anget Aja Gitu Jadi Jangan Masuk Air Nanti Larut Ke Air Kan Tadi Vitaminnya Pada Larut Ke Air Jadi Kalau Restoran Juga Salah Suka Blunch Prokoli Supaya Ijo Itu Sudah Banyak Lari Itu Memang Si Ijo Masih Enggak Coklat Tapi Itu Sebelum Saya lupa Bicara Cancer Anda Tau Saya pernah Ngomong Moga Kalau Tomat Aja 85 Derajat 30 Menit Itu Menunjukkan Tinggi Sekali Likopen Dan Antioksidannya Jadi Di Satu penelitian Nutrisi Dicoba Tomat Dimasak 2 Menit Tapi Suhunya Suhu Pasurisasi Cuma 85 Naik Likopen Trans Likopen Cis Likopen Antioksidan Menarik Lalu Dinaik 15 Menit Eh Tambah Naik Trans Likopen Cis Likopen Cis Likopen Jenis Likopen Yang mudah Diserap Khusus Untuk Anti Cancer Lalu Antioksidan Naik Tambahin Lagi 30 Menit Naik Lagi Menarik Belajar Nutrisi Seperti Obat Naik Lagi Tinggi Setelah Itu Baru Turun Jadi Kita Ada Patokan Masak Tomat 85 Derajat 30 Menit Mengapa Saya Extreme Dengan Temperature Karena Ada Artinya Temperature Itu Beda Sedikit Aja Udah Lain Jadinya Dan Timer Tadi Waktu Nanti Tinggal Ikut Rumus Sebenarnya Baik Ada Exak Begitu Menarik Sekali Tomat Ini Rasanya Lebih Enak Tomat Yang Ternyata Di Light Cooking Rasanya Lebih Enak Manis Keluar Laki Laki Perlu Sudah Di Atas 40 Anda Terancam Proses Jangan Main Cepetan Segera Makan Likopene Sebelum Nanti Hipertrofi Prostat Tapi Susah Laki-laki Suruh Makan Tomat Mentah Tapi Waktu Di Light Cooking Ini Pada Bingung Kok Enak Ini Kok Manis Manis Keluar Aneh Nah Kalau Mau Blender Saudara Saya Masukin Ke Blender Itu Tomat 12 Potong 4 Jeruk Gampang 12 12 Jeruk Sankis Jeruk Pontianak Di Peres Masukin Ke Blender Jadi Ngeblend Bukan Pake Air Pake Jeruk Jeruk Pontianak Kira-kira Airnya Disqueeze Kan Nah Udah Namanya Saya Suka Sebut Tom And Jerry Tom And Jeruk Anak-anak Suka 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 Itu Rasanya Bisa Beda Itu Suka Makan Anti Cancer Tomat Dan Jeruk Jadi Menyenangkan Sekali Hidup Sehat Itu Pertama-tama Susah Payah Tapi Nanti Berjalan Dengan Waktu Kita Puas Banget Karena Ada Pemata Buku Judulnya Bagus Love The Food that love you back cintai makanan yang bisa mengasihi saudara lagi nantinya gitu jadi dipelajari, tomat ya ingatnya tomat harus mateng dan tomat itu ada solanin yang gak bagus potato juga, jangan suka jus potato mentah ya, anda kalau jus potato mentah itu ada hem agglutinin namanya, yang akan pecahin saudara merah saudara tapi saya lihat tukang-tukang blender itu suka tuh ngedemo pakai potato mentah ngejar kalium dia gitu, nanti kaliumnya dapet, tapi dapet juga hem agglutinin, jadi knowledge is power, anda harus belajar, jadi kalau saya sisipkan dikit, kenapa mesti repot ada masak sedikit, karena sorry ya saya pakai bible verse itu di kitab suci amsal tuh ada, wanita terhormat bangun when it is still dark bangun waktu hari masih gelap ngapain provide food for her family jadi bener-bener provide food itu penting sekali itu disebut wanita terhormat atau apa virtuous virtuous women gitu women of honor menarik ya jadi ibu-ibu yang walaupun saya juga wanita karya tapi pagi-pagi dapur saya saya subuh-subuh udah penuh dengan bikin macam-macam gitu, menyenangkan sekali itu kita mungkin gak semua pertanyaan bisa dijawab kalau yang di grup kanker itu kita bersyukur ada Pak Dokter Bijanto Halim yang mau jadi admin di 4 WA Group lalu juga di WA Group 123 ada Ibu Esther Margaretha penyintas kanker yang juga banyak belajar dari berbagai dokter yang dengan rajin menjawab jadi khusus yang kanker kita lihat malam ini banyak pertanyaan bisa dilanjutkan di WA Group sama kok ilmunya dalam arti misalnya itu satu aliran Pak Bawor Untuk Bu Elisabeth Jumrata Pak Pianto Halim itu satu satu aliran kan memang dokter itu ada yang beda aliran yang satu bilang boleh satu gak boleh tapi kalau menurut saya saya mengamati satu aliran jadi bisa dilanjutkan baik nah kalau pertanyaan yang lain yang berhubungan Eko Enzim Klasik Enzim ya saya bisa jawab nanti kalau ikut Zoom pagi hari kan setiap hari saya ada Zoom jam 5.30 sampai jam 6.15 lalu bisa lanjut tanya jawab sampai jam 7 setiap hari Senin sampai Jumat saya gak jawab WA saya gak jawab di WA Group kalau mau tanya saya di saat Zoom Senin Jumat masih bisa lagi Sabtu malam masih bisa lagi Minggu malam kadang-kadang Senin malam juga ada Zoom jadi kalau pas itu saya jawab kalau WA waktu buat kerja saya hanya membaca tapi kalau jawab gak ada waktu tapi kalau via Zoom memang saya setiakan memang waktunya disitu untuk jawab paling tidak saya kalau yang soal pangan busy memang saya S1 nya engineer saya itu teknologi pangan tapi saya lebih banyak saya jawabnya itu bukan dari waktu kuliah dulu tak lupa jawabnya ya dari bukunya Bu Elizabeth dari pembelajaran lanjutan ya ada sih beberapa yang kuliah masih kepakai masih ada tapi selebisnya dari pembelajaran yang bisa dijawab nanti saya jawab di acara yang lain terima kasih Ibu Dokter selamat malam semuanya ya kita akan akhiri saya kasih 2 menit ya Pak ya silahkan untuk ini kasih lihat marker inflamasi yang menurun ketika kita makan smoothie coba Demis tolong kasih yang before and after mungkin sebelumnya udah tapi belum seingat saya belum saudara ini nih yang yang menarik hebat banget kalau Anda mau 10 hari aja bertahan makan smoothie ya kita lihat ini satu pasien umurnya baru 44 tahun lalu LDL-nya tinggi banget LDL-nya itu 160-an 163 tinggi ya gak boleh lebih dari 100 kolesterolnya 200-an lalu HbA1c-nya sudah di borderline tapi yang triglyceridnya juga 111 sudah hampir ke borderline 150 asam uratnya juga hampir di borderline lalu asam apa namanya Hscrp-nya ini yang saya prihatin slide berikut di halaman berikut itu ada Hscrp yang 5 koma sekian kan gak boleh lebih dari 3 nah ini yang memprihatinkan sebab boleh LDL kita rendah tapi kalau Hscrp-nya tinggi itu kemungkinan kita kena serangan jantung bersama dengan small dense LDL yang tinggi itu kena serangan jantung kemungkinan jadi 6 kali lipat jadi Anda kalau ke lab tolong tambahin Hscrp ini marker inflamasi jarang di Indonesia pakai ini kalau di Singapura minta pakai Hscrp jadi Anda tambahkan itu nah pasien ini 5 koma sekian lalu dia ikut tadi makan smoothie 10 hari doang 4 kali tadi ya 1 blender dibagi 4 dia rajin sekali makan itu di tengah-tengahnya dia masih makan telur 1 nggak apa-apa di tengah-tengahnya dia masih makan nut 1 handful kalau lapor dia masih makan apel masih nggak apa-apa nanti Anda lihat di manualnya lalu lihat itu tanggalnya sampai dicatat persis 10 hari kemudian sudah berubah LDL-nya turun dari 160-an jadi cuma 120-an akhirnya akhirnya dia terusin lagi 10 hari sampai LDL-nya di bawah 100 lalu triglyceridnya dari 111 jadi cuma 80 lalu tadi kolesterolnya dari 200-an sudah turun di bawah 200 cuma 160 lalu Hscrp-nya yang menarik jadi cuma 2 koma lulus jadi ya 10 hari harga harga yang sangat murah untuk dibayar sebenarnya dan setelah itu dia ketagihan waduh saya kok jadi enerjik ya waduh kok saya jadi peaceful ya aduh saya kok jadi semangat kerja ya akhirnya dia tambah 10 hari jadi nanti banyak nih kalau saya dengar testimony feedback ke saya mereka jadi ketagihan setelah itu saya mau nambah 10 hari lagi apalagi kalau wanita tiba-tiba wah mukanya kok jadi kenceng tiba-tiba matanya kok jadi bening rambutnya jadi tumbuh gitu kan jadi awet muda gitu maksudnya bukan cuma kulit yang muda tapi kan yang penting jantungnya jadi muda ginjalnya muda lagi singkat cerita ini dia jadi kayak 21 hari kalau lihat Daniel ada 10 hari ada 21 hari wah banyak sekali testimoni tentang ini yang saya sendiri jadi semangat gitu untuk cerita ini padahal lagi bikin ini resetnya aduh saya gimana nih ya caranya berbagai referensi supaya gak salah tapi juga jadi enak gitu nah jadi menarik sekali yang saya paling giram adalah CRP dengan mudahnya 10 hari saja turun sekian anda tahu CRP itu untuk menurunkan tidak ada obatnya walaupun anda makan statin, drug, lipitor, prestor, dan seterusnya gitu ya soko dan seterusnya itu gak bisa gak bisa menurunkan CRP yang bisa diturunkan LDL dengan mudahnya kolesterol padahal CRP ini lebih berperan penting paling pada krestor pada 30% pasien doang gitu yang lainnya gak bisa hanya bisa CRP turun dengan pola hidup gaya hidup menarik sekali berarti gaya hidup ini penting sekali ya kita bersyukur atas komunitas ini yang mengajarkan kita untuk punya gaya hidup yang baik kelihatan sekali dari lab ini dan saya masih banyak report yang lain saudara yang bagus sekali dari makan smoothie ini ya makan veggies dan apa fruits ini yang sudah dibikin ini ya memang saya tutup dengan ini ya memang kadang-kadang satu cara untuk kita bertumbuh dalam kehidupan kita kita menjadi sembuh kita menjadi berkembang itu ada sesuatu yang dilewati gak enak uncomfortable mungkin beberapa orang emang gila gue biasa makan ini oh goreng-gorengan biasa makan ini sekarang gue disetrap 10 hari suruh detox smoothie gitu ya 10 hari doang padahal tapi hadiahnya tuh kayak gitu tadi asam urat ada emang asam urat lo makan sayuran terus mana dia asam uratnya turun gitu asam urat bukan dari situ dari gorengan gitu kan jadi sesuatu yang sangat murah untuk dibayar tapi setelah itu energi dia bisa peluk anak dia bisa kerja produktif itu lebih dari kekayaan lain ya kira-kira kayak gitu saya encourage untuk saya yuk belajar yuk start hidup sehat nanti usia kita gak seperti usia kronologis ya gak sesuai usia kalender ya saudara 62 tahun saya 64 tahun jangan-jangan saya organ tubuh saya kayak 46 tahun atau 26 kan enak panjang umur beneran tuh pak panjang umur saya nanti masih driving karena usianya boleh 90-an tapi organ tubuhku seperti 30 tahun kira-kira kayak gitu ya oke ya terima kasih ibu dokter jadi ingat soal apa namanya umur ya ini juga kemarin anak saya juga yang paling bungsu itu aduh konsen banget dengan kesehatan nomor 1 nomor 2 di Singapura nomor 3 dulu di Australia kuliah 3,5 tahun tapi sempat kerja 1,5 tahun jadi hampir 5 tahun anak bungsu ini di Australia terus sebelum ke Australia waduh jalannya ke mall carinya baju-bajuan sukanya fashion makannya di mall yang makan-makannya enak ke Australia 4 tahun sukanya pindah bukan ke mall ke gunung kayak Australia perginya ke gunung ke air terjun pakai sendal jepit pakai kaos oblong rambut di kuncir aduh udah lu sepatu hakilnya aja berapa biji dia berubah gaya hidup luar biasa dan saya malah kalah makan sehatnya dia cereal chia seed flex seed dan segala macem ngecin panjat tebing diving dan dia juga sekarang dia punya alat untuk ngukur umur biologis jadi kemarin saya ikuti ukur juga masih 44 tahun jadi tahun lalu 42 tahun lalu 46 tahun lalu 45 tahun ini umur saya 44 padahal saya tahun masuk ke 60 16 tahun lebih mudah bukan makin nambah umurnya makin turun tapi saya punya skala masih jelek untuk visceral fat jadi saya akan turunkan lagi malah kemarin sempat sebenarnya sebelum saya ke Amerika itu tes usia saya cuma 35 tahun jadi ke Amerika satu bulan naik 10 tahun di Amerika makanya all you can eat daging Korea lagi yaudah saya tabrak selama 3 minggu umur naik 10 tahun menurut lagi kayaknya perlu detok tapi masih 44 karena kemarin sempat sebelum berangkat ke Amerika ke Amerika itu umur saya 35 tahun saya otes sebulan sebelum saya ulang tahun yang ke 59 masuk ke 60 tapi di Amerika 3 bulan eh 3 minggu hancur masih 44 tahun kita bisa kembali ke komitmen saya kadang-kadang terus terang kalau soal komit itu kurang orang sangguin yang penting happy kalau gula darah 80-90 cari durian tapi di durian ada polat yang saya cari jadi mangga rambutan wc saya sudah nggak makan sebagai orang diabet bahkan buah-buahan yang saya makan langsung hanya apuket dan salak selebihnya saya fermentasi jadi selama konsisten begitu berat badan ideal tapi ketika pergi ke luar negeri memang kadang susah kita jamu orang di all you can eat mahal 30-40 dolar masa nggak dimakan kalau ibu Elisa Bruta saya tahu banyak panitnya yang lapor sama saya jadi waktu saya keluar kota saya kasih rekomend ini panggil bu Elisa ada yang bilang jangan ngurangi selera makan ada juga yang bilang ngurangi selera makan tapi ada yang bilang juga Pak itu saya pernah tak kerjain bu Elisa dikerjain gimana saya ajak ke restoran padang dia ngambil timun sama sayur saya bilang jahat pernah tahu makan sehat bawa aja ke tempat restoran yang nggak sehat ngajar berarti saya tahan godaan kan lalu saya diajak ke makan restoran all you can eat ya tak makan semuanya saya bertahan biarin dia bayar saya bayar makannya cuma sayur padahal di tempat all you can eat juga salatnya macam-macam tapi lihat ada udang kebiting cumi kerang aduh ini unclean semuanya yaudah saya cari baik clean nambah 10 tahun nambah 10 tahun sekarang saya mau makan cleaner cleanernya dulu jadi perbincangan kita teman-teman kalau kita bisa kuat komitmen untuk makan sehat memang gambarnya luar biasa hanya 21 hari hasilnya luar biasa tapi kita balik nabrak yang unclean juga ternyata cepat banget jeleknya kadang-kadang kita kalau gak punya kalau gak nyoba tapi juga sekaligus saya mau apresiasi juga walaupun mungkin gak hadir ya Ibu Dr. Mira yang menjadi mentor di grup diabetes 123 Dr. Mira itu 6 tahun sebelumnya gula 300-400 berat badan 117 sekarang udah 60 berapa berat badannya turun dan yang menarik gulanya selama 6 tahun gula gak pernah di atas 100 karena memang dia selama 6 tahun itu bener-bener makannya istilahnya gak cheating kok bisa sih saya gula di bawah 100 udah boleh cari durian ngomong lagi rendah ngomong cheating ya Pak sebenarnya ya nanti kalau yang mau cobain ini smoothie ini Anda jangan merasa bersalah cheating itu sedikit masih lebih baik daripada gak pernah mulai tadi Pak Bapak bilang cheating cheating aja makan aja durian jangan takut setelah itu kita self-control sendiri kalau memang gak kepingin jadi gak susah hari pertama aja tuh yang susah lagi ganti kan lagi switch gitu aduh setengah mati godaannya gitu kan lapar dan seterusnya marah-marah setelah itu kita malah ketagian jadi kalau mau cheating kata tadi Pak Bapak bilang cheating cheating lah masih lebih baik cheating sedikit daripada enggak daripada gak pernah mulai nanti udah di brainwash di kita kamu lagi fasting loh kamu lagi bukan mau turunin berat badan ya saya ingat disini pernah bilang Bapak nih Pak Jarot yang bilang jangan sasarannya mau turun berat badan turun berat badan itu bonus sasarannya mau sehat mau umur panjang di tangan kanan tangan kiri kayak dan terhormat kan janji Tuhan kan sasarannya itu nanti bonusnya memang turun berat badan nah kalau kita udah punya tujuan gitu jadinya waktu mau makan rakus pun gak jadi loh kayak udah diprogram disini udah diingetin eh ayo mesti hidup sehat mulai start dengan ini 10 hari terus tiba-tiba memang cheating doang akhirnya cheating aja udah bersyukur lumayan makan satu doang ya saya makan durun cuma satu satu pong ya ya udah bersyukur tapi kan tadi love the foods that love you back saudara cintai makanan yang akan mencintai saudara di hari kemudian ya kalau yang gak dia bed makan durun gak apa-apa ya itu dokter Sintya mana sering ya pak makan durun gak apa-apa ya karbohidratnya yang jangan itu nasi bakmi roti tepung durun ada karbohidratnya tapi ada metilfolatnya ada ininya ada ininya akhirnya saya dapet endorsement durun dari dokter Sintya jadi cheatingnya beralasan tapi saya tidak makan mangga gak makan lecing gak makan rambutan jadi teman-teman cheatingnya masih istilahnya itu terkendali bahkan ada in purpose jadi misalnya kayak saya buah yang manis kayak anggur dihindari tapi kalau mau nabrak ya nabraknya ke anggur berbiji katanya begitu ya sebagai orang diabet kan harus low-low karbo tapi karbonya tadi masih milih bahwa oh ini anggur berbiji atau kalau pisang kalau pak bau runtuh pisang pepok karena disitu ada karbonya tapi ada anti-diabetnya jadi kita makanya kita belajar sehingga nanti kalau bagi orang lain ada juga yang dietnya terlalu ekstrim lalu dia bilang itu cheating cheating padahal semi kita tetap masih ada nutrisi yang kita mau ambil dari yang kita makan itu oke itu sebagai penuntut kita selamat malam kita masih bisa colorful food colorful life dan happy life healthy life selamat malam sampai jumpa lagi nanti saya akan lagi ini nih Pak Pianto satu saat nanti kita webinar khusus Pak Pianto ya ilmunya banyak dan kesaksiannya juga banyak jadi nanti saya pinta mengharapkan nanti ini Pak Dokter Pianto selama ini hanya di WA Group tapi sekarang biar kelihatan wajahnya ditunggu ya Pak Pianto ya untuk hadir sebagai narasumber di Sabernya nanti WA kapan ada waktunya kalau tak ikuti Pak Dokter aja mau seneng Selasa Rabu Kamis pokoknya kapan Pak Dokter bisa kita ikuti Pak Dokter maaf saya baru selesai praktek nih ya ya memang pasien lebih penting jadi perlu mereka butuh pertolongan nanti kita atur webinar dengan Pak Pianto selamat malam semuanya terima kasih selamat malam dokter Aisabeth selamat malam Pak Jarod thank you thank you salam selamat malam selamat malam